Tuan Zuo, orang itu adalah, Jicenyan kembali sadar dan bertanya dengan kaget. Mata Zuo Wen berkedip, dia tidak menjawab pertanyaan Jicenyan secara langsung. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata, karena ada batasan di sini, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Ayo kita cari. Saat dia berbicara, Zuo Wen berjalan ke kedalaman gua. Mata Jicenyan berkedip, dia sangat pintar. Sejak Zuo Wen mengubah topik, dia tentu saja tidak punya alasan untuk bertanya. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakang Zuo Wen. Setelah memasuki kedalaman gua, Zuo Wen menemukan ada genangan air kecil yang lebarnya sekitar 10 meter di ujung gua. Anehnya, air di kolam kecil itu berwarna hitam pekat, dan terdapat bau darah yang aneh di kolam kecil tersebut. Mencium bau darah, Zuo Wen mengerutkan alisnya. Dia menatap kolam kecil di depannya. Ia menyadari bahwa bau darah itu sangat mirip dengan aura sosok manusia aneh yang dibunuh oleh Dewa Gunung Pertama. Sosok aneh itu merangkak keluar dari kolam. Begitu keluar, dia menyerangku tanpa penjelasan apapun. Mata Jicenyan dipenuhi ketakutan. Zuo Wen mengangguk. Kemudian, cincin rohnya tiba-tiba bergetar. Dia mendengar pikiran ilahi dari Dewa Darah yang sangat bersemangat. Guru, cepat keluarkan saya. Saya merasakan bau darah yang sangat nyaman. Cepat keluarkan saya. Mendengar ini, Zuo Wen menjentikan jarinya dan melepaskan Blood Immortal. Pada saat ini, Blood Immortal berada dalam situasi yang sangat sulit. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Yuan Hongwen, Blood Immortal telah sangat menderita. Sejak itu, Zuo Wen menepati janjinya dan sepenuhnya melepaskan segel budak pada Blood Immortal, memungkinkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak lagi terikat oleh Zuo Wen. Namun, Blood Immortal berkulit sangat tebal. Dengan menggunakan alasan terluka parah, dia bersikeras agar Zuo Wen membantunya pulih dari luka-lukanya sebelum dia berencana meninggalkan Zuo Wen. Dalam keputus asaan, Zuo Wen tidak menolak. Ngomong-ngomong, alasan mengapa Blood Immortal berada dalam situasi sulit memang ada hubungannya dengan dia. Blood Immortal juga biasa memanggilnya Tuan. Bahkan tanpa segel budak, dia masih biasa memanggil Tuan Zuo Wen. Begitu Blood Immortal keluar, dia melompat ke kolam hitam dan tidak bisa menahan erangan kenikmatan. Zuo Wen memandang Blood Immortal dan berkata, kamu tahu kolam hitam ini. Blood Immortal berenang beberapa kali di kolam dan menyeringai, Tuan, tidak bisakah Anda melihat bahwa kolam hitam itu terbuat dari darah? Dan intuisi saya mengatakan kepada saya bahwa darah tersebut bukanlah darah biasa, tetapi darah orang suci. Darah Santo. Zuo Wen memiliki tatapan aneh di matanya. Saat dia mencium bau darah, dia sudah bisa menebak. Namun, bau darah di kolam hitam itu sangat aneh. Baunya sama sekali tidak seperti darah asli, jadi dia tidak memikirkannya. Saya khawatir kolam itu terbentuk oleh kematian seorang suci selama perang. Dan untuk bisa membentuk kolam sekecil itu, saya khawatir itu bukan hanya satu orang suci. Kata Blood Immortal dengan sedikit emosi. Mata Zuo Wen berbinar. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi ke kolam dan melihat. Blood Immortal menganggup dan segera bergegas ke kedalaman kolam. Zuo Wen mengikuti di belakang Blood Immortal dan pergi ke kedalaman kolam. Mata indah Ji Chen Yan bersinar. Dia tidak mengikuti, tapi berdiri di tepi pantai dan menunggu. Kolam hitam ini memberinya rasa bahaya. Terlebih lagi, jika dia mengikutinya dan Zuo Wen menemukan sesuatu yang bagus, itu akan sangat canggung. Zuo Wen berjongkok di atas Blood Immortal. Di lingkungan ini, kecepatan Blood Immortal jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Kolam itu kelihatannya tidak besar, tapi dasarnya sangat dalam. Setelah turun ke kedalaman sekitar beberapa ratus meter, Zuo Wen menemukan arus bawah yang mengalir di bawah. Rasanya seperti angin puyuh yang mengerikan melanda, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Nganya, lihat ke sana. Blood Immortal tiba-tiba menunjuk dengan tangan kanannya. Di dasar kolam, terdapat terumbu karang yang tak terhitung jumlahnya. Dan di antara terumbu karang tersebut terdapat beberapa bola hitam berbentuk lonjong. Permukaan bola hitam itu ditutupi urat ungu, seperti urat tubuh manusia. Dan Zuo Wen menemukan bahwa bola hitam itu terus-menerus menggeliat. Dalam proses menggeliat, darah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncrat, seolah-olah memenuhi seluruh kolam. Melihat ini, murid Zuo Wen menyusut. Dia tidak menyangka darah hitam akan muncul dari bola hitam tersebut. Dan ada banyak bola hitam di dasar kolam. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Guyuran. Ketika Zuo Wen mendekati salah satu bola hitam, bola hitam itu tiba-tiba menggeliat, dan kemudian bola mata hitam putih muncul di atasnya. Pupil bola matanya seperti tinta, dan menatap lurus ke arah Zuo Wen. Kemudian urat hitam yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tiba-tiba keluar dan berubah menjadi garis hitam panjang, membungkus seluruh tubuh Zuo Wen. Murid Zuo Wen menyusut. Dia melangkah keluar dengan kaki kanannya, dan riak tak terlihat menyebar. Lalu dia menghilang dari tempatnya, membuat garis hitam panjang meleset. Ketika Zuo Wen muncul kembali, dia sudah berada di luar jangkauan serangan bola hitam. Adapun blut imortal, dia secara alami dibawa keluar olehnya. Benda apa ini? Mata Zuo Wen sangat serius. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari bola hitam itu. Kemudian bola hitam itu menutup bola matanya, lalu mulai menggeliat dari dalam. Sesosok manusia aneh terpisah dari bola hitam. Sosok manusia aneh ini sama persis dengan sosok manusia aneh yang dibunuh oleh Dewa Gunung Pertama. Setelah raungan ini, Zuo Wen memperhatikan bahwa ratusan bola hitam di sekitarnya juga meraung. Kemudian, masing-masing dari mereka melepaskan sosok humanoid yang aneh. Ratusan sosok manusia aneh terus menggeliat-geliat, lalu mereka semua meraung dan bergegas menuju Zuo Wen. Mereka secepat kilat. Zuo Wen tidak punya pilihan selain mengeluarkan Dewa Gunung Pertama lagi. Dewa Gunung Pertama memandang sekeliling pada sosok manusia aneh yang bergegas ke arahnya. Matanya penuh ketidaksenangan, dan dia jelas sangat tidak senang karena Zuo Wen masih ada di sini. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah lubang hitam muncul di belakangnya. Satu demi satu, sosok-sosok pendukung keluar. Ada total 17 angka. Zuo Wen mengenali 3 dari 17 angka. Mereka adalah Dewa Gunung ke-18, Dewa Gunung ke-17, dan Dewa Gunung ke-16. Zuo Wen memiliki hubungan yang baik dengan ketiga Dewa Gunung ini. Mereka bertiga memandang Zuo Wen dan tersenyum murah hati. Zuo Wen balas tersenyum pada mereka. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Dewa Gunung Pertama berkata dengan tenang, dan 17 Dewa Gunung lainnya mengangguk. Kemudian, mereka berpegangan pada gunung masing-masing dan menyerang sosok humanoid aneh di sekitarnya. Zuo Wen juga memperhatikan bahwa Dewa Gunung pertama memegang gunung pertama dan membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, cahaya kemasan gelap muncul. Tubuh suci kesempurnaan kecil Zuo Wen disiram oleh cahaya kemasan gelap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Jelas sekali, cahaya kemasan gelap sangat meningkatkan kekuatan Dewa Gunung yang mempraktikkan tubuh ilahi 10.000 dao yang tidak dapat dihancurkan. Zuo Wen meraung, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Dia pun bergegas menuju salah satu sosok manusia aneh di sekitarnya. Bang! 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 Dia meninju sosok manusia aneh itu tiga kali berturut-turut. Kecepatannya sangat cepat, dan cahaya kemasan berkedip-kedip. Sosok manusia aneh itu meledak menjadi kabut darah, dan beberapa kepala di punggungnya juga meledak menjadi kabut darah. Dengan keberadaan Dewa Gunung pertama, tidak menjadi masalah bagi Zuo Wen untuk berurusan dengan ratusan sosok humanoid yang aneh. Ketika sosok humanoid aneh terakhir dihancurkan oleh pukulan Zuo Wen, pandangannya tertuju pada ratusan bola hitam di bawah. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Tempat ini sungguh aneh. Dewa Gunung pertama mengerutkan kening dan memanggil Dewa Gunung lainnya kembali ke Istana Naga Azure. Dia kemudian diam-diam pergi ke sisi Zuo Wen. Zuo Wen berkata dengan suara yang dalam, ratusan bola hitam ini memuntahkan darah para orang suci. Saya khawatir jawaban atas semua ini terletak pada bola hitam ini. Biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya. Dewa Gunung pertama menganggup dan berjalan menuju salah satu bola hitam. Saat bola hitam merasakan kedatangan Dewa Gunung pertama, bola itu meraung, dan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar lagi. Sayangnya, tubuh Dewa Gunung pertama terlalu menakutkan. Serangan dari pembuluh darahnya seperti menggelitik baginya. Tangan kanan Dewa Gunung pertama membentuk cakar dan meraih bola hitam itu. Lalu, dia merobeknya. Bola hitam itu menjerit dan dicabik-cabik oleh Dewa Gunung pertama, memperlihatkan penampakan sebenarnya dari bola hitam itu. Ini adalah seorang suci. Ketika pandangan Zuawan tertuju pada bola hitam yang terkoyak, dia tidak bisa menahan nafas. Dia melihat seorang pria parubaya kurus terbaring diam di dalam bola hitam. Mata pria parubaya itu kusam, dan tubuhnya ditutupi oleh pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh darah ini terus-menerus menyerap darah pria parubaya itu. Kultivasi orang ini seharusnya berada pada level seorang suci surgawi saat ia masih hidup. Sayangnya, ia kini menjadi mayat hidup. Ia telah menjadi mayat hidup yang menyediakan darah untuk bola-bola hitam ini. Sungguh menyedihkan. Dewa Gunung pertama bergumam dengan tatapan yang rumit. Bahkan Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat pemandangan ini. Bola hitam ini tidak membunuh para orang suci ini. Sebaliknya, mereka seperti tawanan. Mereka menyimpan para orang suci ini di dalam bola hitam, dan setelah jangka waktu tertentu, mereka akan menyerap darah para orang suci ini. Benda apa ini? Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Dewa Gunung pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat hal-hal ini sebelumnya. Terlebih lagi, jumlahnya terlalu banyak. Kalau aku tidak salah, meskipun air hitam di kolam itu adalah darah, menurutku itu lebih dari itu. Dari ampas dalam darah. Setelah bola hitam ini menyerap darah para orang suci, mereka mungkin menyerap esensinya ke kedalaman tanah. Ampasnya adalah darah hitam yang membentuk kolam hitam. Para orang suci ini telah menyatu dengan bola hitam. Tidak mungkin untuk dipisahkan mereka. Zuawan mengerutkan kening. Tebakan Dewa Gunung pertama bukan tanpa alasan, terutama karena dia tidak merasakan gelombang sein aura dari para orang suci di kolam hitam. Darah hitam itu memang merupakan sisa darah para orang suci. Jika bola hitam ini mengarah ke kedalaman tanah, lalu apa yang ada di kedalaman tanah? Mata Zuawan berbinar. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Seketika, tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan menyentuh bola hitam yang telah dihancurkan oleh Dewa Gunung pertama. Seketika, tetesan air mata air kuning menyerap kekuatan mengerikan dari esensi darah di bola hitam. Daripada hidup dalam kesakitan, aku akan mengirimmu pergi. Saat tetesan air mata air kuning menyerap esensi darah di bola hitam, Zuawan mengarahkan tangan kirinya ke antara alis orang suci dan menghancurkan pikirannya. 1822. Energi Esensi Yang Begitu Padat Saat Zuawan mengirimkan tetesan air dunia bawah ke dalam bola hitam, dia merasakan energi esensi yang sangat padat, dan tetesan air dunia bawah miliknya meningkat beberapa kali lipat. Peningkatan 10.000 tetesan air dunia bawah. Mata Zuawan berkedip, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ada beberapa ratus bola hitam di sini. Jika masing-masing dari mereka bisa meningkatkan tetesan air dunia bawah sebanyak 10.000, bukankah dia bisa mendapatkan beberapa juta tetesan air dunia bawah? Ini bukanlah jumlah yang kecil. Kita harus tahu bahwa bahkan suku Kintian di dalam Paus Luoyan, setelah periode perkembangan yang begitu lama, hanya menghasilkan hampir 1.000.000 tetesan air dunia bawah. Baru-baru ini, Zuawan juga menemukan bahwa tetesan air dunia bawah di suku Kintian telah berhenti bertambah. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam Paus Luoyan, atau mungkin Dewa Ilusi di dalam Paus Luoyan semuanya telah diburu. Dewa Gunung Senior Pertama, Bantu Aku. Zuawan memandang Dewa Gunung Pertama dengan tatapan membara. Membantai Jari Dunia Bawah. Dewa Gunung Pertama menatap Zuawan dalam-dalam, lalu mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju ke udara. Tiba-tiba, ratusan bayangan kepalan tangan yang menakutkan muncul, dan bayangan kepalan tangan ini terbang menuju sisa bola hitam di dasar danau. Bola hitam ini tidak terlalu kuat. Di bawah bayang-bayang Dewa Gunung Pertama, mereka semua meledak menjadi debu. Sementara itu, Zuowen membagi tetesan air mata air kuning miliknya menjadi ratusan tetesan dan memasukkannya ke dalam ratusan bola hitam. Menyerap. Zuowen segera menggunakan jari pembantaian dunia bawah, dan mulai terus-menerus menyerap energi esensi dari bola hitam ini. Zuowen melompat ke tengah-tengah beberapa ratus bola hitam ini, dan segera setelah itu, aliran kuning mengalir ke tubuh Zuowen. Satu juta, dua juta, tiga juta. Jumlah tetesan air dunia bawah meningkat pesat, dan segera mencapai angka sepuluh juta. Hal ini membuat Zuowen sangat bahagia, karena energi esensi dalam bola hitam ini memiliki kekuatan yang bervariasi. Yang lebih lemah hanya bisa menyediakan sekitar sepuluh ribu tetesan air mata air kuning, sedangkan yang lebih kuat bisa menyediakan puluhan ribu hingga ratusan ribu. Penemuan ini membuat Zuowen sangat bahagia. Ini juga merupakan alasan utama mengapa tetesan air mata air kuning berhasil menembus angka sepuluh juta. Ketika jumlah tetesan air Neterward mencapai sepuluh juta, jari pembantaian Neterward berubah lagi. Tetesan air Neterward yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, membentuk gerbang reinkarnasi yang melingkar. Ketika gerbang reinkarnasi ditutup, ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Setelah dibuka, jari menakutkan dari mata air kuning terlihat keluar. Melihat gerbang reinkarnasi yang terus berputar melayang di atas Zuowen, jejak kebingungan muncul di mata dewa gunung pertama. Namun, kebingungan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Pada angka sepuluh juta, jari pembantaian dunia bawah memang telah mengalami transformasi lain. Saat ini, kekuatan jari pembantaian dunia bawah mungkin berada di atas kekuatan transformasi Buddha mencari setan. Mata Zuowen menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Zuowen merasa bahwa setelah jumlah tetesan air mata air kuning mencapai seratus juta, mungkin akan terjadi transformasi nyata. Namun, seratus juta masih terlalu jauh. Lagipula, dia sudah menghabiskan waktu lama mengumpulkan sepuluh juta, apalagi seratus juta. Tentu saja, jika ada lebih banyak bola hitam di sini, jari pembantaian Neterward miliknya benar-benar bisa menembus angka seratus juta. Bang, bang, bang. Saat Zuowen ingin menyerap esensi bola hitam itu lagi, semua bola hitam di dasar kolam meledak menjadi kabut berdarah. Kemudian, seluruh kolam mulai bergetar hebat. Di kedalaman kolam, seekor binatang besar tampak terbangun secara diam-diam. Gemuruh. Tiba-tiba, penghalang di dasar kolam hancur. Sebuah cakar yang panjangnya ratusan kaki dan ditutupi sisik hitam terbentang dari penghalang yang hancur dan meraih Zuowen. Murid Zuowen menyusut. Dia meraum dan segera memblokir gerbang reinkarnasi di depannya. Namun, dia terkejut karena cakar seperti itu tiba-tiba muncul di dasar kolam. Bang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Zuowen? Saat cakar hitam itu mendarat di gerbang reinkarnasi, gerbang reinkarnasi hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Apa ini? Gerbang reinkarnasiku hancur berkeping-keping. Pupil Zuowen menyusut hingga seukuran jarum. Jantungnya berdebar kencang, dan jantungnya dipenuhi rasa takut. Cakar raksasa itu terlalu cepat. Zuowen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat cakar raksasa itu hendak menghancurkan Zuowen, dewa gunung pertama bergegas mendekat dan meninju. Bang. Tinju dan cakarnya bertabrakan. Kemudian, seluruh ruangan sepertinya berhenti. Kemudian, riak tak kasat mata menyebar. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di kolam. Di luar kolam, seluruh gua mulai berguncang hebat. Pilar air hitam mengjulang dari permukaan kolam. Stalaktit tajam di atas gua berdesir dan jatuh, menusup tanah. Mata indah Jichenyan dipenuhi ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dasar kolam. Melihat gua yang berguncang semakin keras, dia mengertakkan gigi dan mengambil langkah maju, berlari menuju pintu keluar. Tidak peduli apa yang terjadi di dasar kolam, dia tidak akan mati di sini bersama Zuowen. Sambil mengerang, lengan dewa gunung pertama mengeluarkan awan kabut darah. Kemudian, dewa gunung pertama menggendong Zuowen dengan satu tangan dan menginjak air dengan kaki kanannya. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia bergegas ke atas. Dewa gunung pertama terluka. Zuowen tidak dapat mempercayainya. Menurutnya, tubuh dewa gunung pertama sangatlah kuat. Paling tidak, dia memiliki tubuh suci yang lengkap dan sempurna. Kekuatannya sebanding dengan ahli tru imortal seperti Dohua. Tapi sekarang, ahli seperti itu baru saja terluka oleh cakar itu. Dari mana asal mula cakar raksasa yang aneh ini? Ledakan gunung. Dewa gunung pertama meraung dan meraih dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, gunung pertama tersangkut di tangannya dan tiba-tiba mengembang. Di puncak gunung pertama, magma yang mengerikan meletus seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Magma tersebut begitu kuat hingga menenggelamkan seluruh kolam hitam. Magma yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menjadi naga api yang menutupi langit. Naga api itu meraung dan menyapu keluar untuk menemui cakar raksasa yang aneh itu. Bang, bang, bang. Bang, terjadi ledakan keras dan dampak tabrakan menyebar. Wajah Zuawan menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Ayo pergi. Wajah dewa gunung pertama juga pucat. Tanpa ragu, dia membawa Zuawan dan melangkah ke dalam kehampaan. Kecepatannya mencapai tingkat teleportasi yang mengerikan. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan dia serta Zuawan menghilang dari kolam hitam. Mengaum. Saat dewa gunung pertama dan Zuawan menghilang dari kolam air hitam, naga api menakutkan yang terbentuk dari magma mengeluarkan tangisan sedih. Ia dicakar dengan keras oleh cakar besar yang menutupi langit, dan langsung tersebar menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah naga api itu menghilang, cakar raksasa itu tidak terus mengejar mereka. Seolah-olah dia takut pada sesuatu di luar kolam. Mungkin cakar raksasa itu tidak dapat bertahan hidup di ruang luar kolam hitam. Singkatnya, cakar raksasa yang menakutkan itu bertahan di dasar kolam hitam untuk beberapa saat sebelum mundur ke kedalaman kolam hitam. Pada saat yang sama, penghalang blackpool yang retak dipulihkan. Di kedalaman penghalang, ratusan bola hitam terbentang. Bola hitam ini menelan darah hitam di sekitar blackpool. Mata indah Jichenyan menatap kosong ke arah gurun Gobi yang runtuh. Dia bergumam dengan suara rendah, apa yang terjadi? Getaran tadi, serta aura yang datang dari kolam hitam, terlalu menakutkan. Mungkinkah Zuawan meninggal di sana? Namun, saat Jichenyan mengira Zuawan telah mati di kolam hitam, ruang di dekat gurun Gobi yang runtuh tiba-tiba berubah. Kemudian, Dewa Gunung Pertama dan Zuawan perlahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Zuawan dan Dewa Gunung Pertama keduanya sangat pucat. Benda apa itu? Mengerikan sekali. Zuawan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dewa Gunung Pertama menarik nafas dalam-dalam dan berkata, benda itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan misterius di kedalaman bintang armor surgawi. Luka kita tidak ringan. Mari kita sembuhkan diri kita sendiri dulu. Saat dia mengatakan itu, Dewa Gunung Pertama melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan dua ramuan. Dia memberikan salah satunya ke Zuawan. Ini adalah ramuan penciptaan. Dapat menyembuhkan semua luka di tubuhmu dalam sekejap tanpa efek samping apapun. Aku tidak punya banyak yang tersisa. Ambillah dengan cepat, kata Dewa Gunung Pertama dengan tenang. Zuawan melihat ramuan penciptaan dan menelannya. Kemudian, dia merasakan arus hangat yang kuat mengalir di dantiannya. Setelah diedarkan ke seluruh tubuhnya, dia merasa segar dan semua luka yang ditinggalkannya telah sembuh. Tuan muda Zuawan, apakah kamu baik-baik saja? Jichenyan mendatangi Zuawan dan bertanya dengan cemas. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Saya baik-baik saja. Masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya akan pergi dulu. Setelah lukanya sembuh, Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah Jichenyan. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat itu. Jichenyan ingin mengejarnya, tetapi dia menyadari bahwa kecepatan Zuawan lebih cepat daripada teleportasi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Terlebih lagi, Zuawan pergi begitu cepat karena dia tidak ingin Jichenyan menyusulnya. Jichenyan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bukankah itu arah yang ingin dituju oleh leluhur? Leluhur berkata bahwa itu adalah tempat yang berbahaya. Dia memperingatkan saya untuk tidak pergi ke sana. Mata indah Jichenyan berkedip-kedip. Setelah memikirkannya, dia tidak mengejarnya. Percikan air yang aneh muncul dari waktu ke waktu di Danau Hitam Besar itu. Tauti sedang berbaring dengan tenang di tepi pantai. Yuan Hongwen sedang duduk bersila di atap istana pusat. Dia diam-diam bermeditasi. Tiba-tiba, Yuan Hongwen membuka matanya. Pandangannya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dia merasakan aura yang sangat familiar. Yuan Hongwen tiba-tiba berdiri. Dia menatap cakrawala dan tersenyum tipis. Saudara Zuo, saya tahu kamu akan datang ke sini. Begitu Yuan Hongwen selesai berbicara. Seberkas cahaya melesat dari cakrawala. Kecepatannya sangat cepat. Awalnya jaraknya puluhan ribu mil, tetapi dalam sekejap mata, ia sudah berada di langit tidak jauh dari Yuan Hongwen, memperlihatkan sosok yang tinggi dan lurus. 1823 Ini Zuo Wen menatap lekat-lekat ke danau air hitam di depannya, dan hatinya sangat terkejut. Air hitam di Telaga memiliki aura yang sama dengan air hitam di genangan air hitam di dalam gua. Dengan kata lain, seluruh danau air hitam dibangun dari darah orang suci. Meskipun itu adalah sisa darah suci, itu sudah cukup untuk mengejutkan Zuo Wen. Danau air hitam itu terlalu besar. Jumlah darah suci yang dibutuhkan untuk membangun danau sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh Zuo Wen. Zuo Wen tidak bisa tidak mengingat beberapa ratus bola hitam yang dia temui di genangan air hitam. Dia tahu bahwa jumlah bola hitam di dasar danau mungkin lebih banyak daripada genangan air hitam sebelumnya, dan akan ada lebih banyak lagi. Saudara Yuan, guru ilahi telah memasuki danau air hitam. Zuo Wen bertanya dengan tatapan serius. Ekspresi wajah Zuo Wen tidak luput dari perhatian Yuan Hongwen. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan malah mengangguk. Guru ilahi, empat penguasa medan perang, dan lebih dari selusin ahli alam surgawi abadi semuanya telah masuk. Benar, ada juga penguasa makam ilahi dan senior Siji. Ketika dia berbicara di sini, Yuan Hongwen melirik ke arah Zuo Wen dan menggelengkan kepalanya, Zuo Wen, tempat ini luar biasa berbahaya. Bahkan guru ilahi memerintahkanku untuk tidak mencoba memasuki tempat ini dengan sia-sia. Jika tidak, hidupku akan dalam bahaya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah memikirkan memasuki tempat ini. Saat Zuo Wen melintas ke sini, Yuan Hongwen tahu bahwa Zuo Wen bermaksud memasuki danau air hitam, jadi dia menasihati Zuo Wen dengan kata-kata baik saat ini. Meskipun Zuo Wen secara dominan mengalahkannya di jalan hidup dan mati terakhir, Yuan Hongwen tidak menyimpan dendam karena hal ini. Baginya, hukum rimba adalah aturan dunia. Zuo Wen mengandalkan kemampuan sebenarnya untuk mengalahkannya. Selain itu, mereka telah bertarung sepuasnya dalam pertempuran itu, menyebabkan Yuan Hongwen merasa menyesal karena dia tidak bertemu Zuo Wen sebelumnya. Zuo Wen malah menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harus memasuki tempat ini. Anda tidak bisa menghentikan saya. Mata Yuan Hongwen menyipit saat aura luas tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Seketika, suasana di sekitarnya menjadi lebih stagnan dan menakutkan. Itu seperti gunung berapi yang meletus, dan sangat deras. Belum tentu. Mata Yuan Hongwen berkobar karena semangat juang. Dia menatap Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum, Zuo Wen, ingatan Hongwen tentang pertempuran terakhir kita masih segar. Jika kamu ingin memasuki Danau Hitam hari ini, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Zuo Wen memandang Yuan Hongwen dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar akan menghentikanku? Yuan Hongwen terkekeh, kenapa tidak? Baiklah kalau begitu, mari kita putuskan hasil pertarungan ini dengan satu gerakan. Anda dan saya akan menggunakan gerakan terkuat kami. Jika aku kalah, aku akan mundur. Zuo Wen maju selangkah, dan aura di tubuhnya melonjak seperti air terjun yang terbalik. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi siklon yang tak terhitung jumlahnya, dan siklon ini mulai mengembun di udara, membentuk pusaran besar yang dapat menelan langit dan bumi. Itulah yang aku pikirkan. Yuan Hongwen tertawa panjang. Dia menginjak udara dengan kaki kanannya dan melayang di udara. Segera setelah itu, tatapannya menjadi serius. Bang bang bang. Seluruh tubuh Yuan Hongwen meletus dengan kabut darah yang mengerikan, dan aura yang luas dan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mata darah pembunuh dewa. Tatapan Yuan Hongwen menjadi sangat serius. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan setegup blood essence lagi. Wajahnya sedikit pucat. Mata darah adalah seni surgawi terkuatnya. Itu sangat kuat, tetapi harga untuk menggunakannya juga sangat tinggi. Ketika esensi darah jatuh ke kabut darah di depannya, hal itu justru menyebabkan kabut darah menggeliat dengan hebat. Tiba-tiba, kabut darah yang menggeliat tiba-tiba meledak, dan garis darah yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Benang darah ini menyebar ke segala arah, membentuk banyak mata darah yang ganas dan menakutkan di udara di atas Yuan Hongwen. Ada begitu banyak mata darah sehingga hampir menutupi seluruh langit di atas Danau Hitam. Seolah-olah seluruh dunia sedang diawasi oleh mata darah yang tak terhitung jumlahnya ini. Suara mendesing. Segera setelah mata darah muncul, seluruh Danau Hitam dilanda gelombang mengerikan, bercampur dengan lolongan ganas dari beberapa binatang eksotis. Aduh! Tao Ti, yang semula terbaring di pantai, menatap Zua Wen dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Aura yang bahkan bisa mengguncang dunia mengalir keluar dari tubuh Tao Ti. Yuan Hongwen berdiri di bawah mata darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia memandang Tao Ti dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertarungan antara saya dan Zua Wen. Saya harap saudara Tao Ti tidak ikut campur. Tao Tai meraung ke arah Yuan Hongwen. Segera setelah itu, ia melirik ke arah Zua Wen. Segera setelah itu, Aura menakutkan itu perlahan menghilang. Tao Tai memiringkan kepalanya dan sekali lagi berbaring di pantai, tidak lagi peduli dengan pertempuran di sisi ini. Zua Wen dengan sungguh-sungguh menatap ke arah Tao Ti. Tao Ti ini memberinya perasaan yang sangat kuat. Binatang raksasa semacam ini mengandung garis keturunan Tao Ti yang sebenarnya. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Saudara Zuo, apakah kamu berani melawanku? Mata Yuan Hongwen dipenuhi dengan niat bertarung. Suaranya seperti guntur saat dia menatap Zua Wen. Saat Yuan Hongwen melihat ke bawah, mata darah yang tak terhitung jumlahnya di langit mengikuti pandangannya dan jatuh ke Zua Wen. Dengan banyaknya mata darah berkumpul di tubuh Zua Wen, bahkan Zua Wen pun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Namun, Zua Wen tidak takut. Dia melompat, rambut panjang dan jubahnya berkibar. Dia mengarahkan tangan kanannya ke kehampaan dan berkata, membantai jari dunia bawah. Zua Wen menunjuk, dan tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Yuan Hongwen mengerutkan kening. Dia pernah mengalami jari pembantaian dunia bawah selama pertempuran para dewa. Kekuatannya biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan mata darahnya. Mungkinkah Zua Wen ini menggunakan gerakan ini untuk meremehkannya, Yuan Hongwen? Eh, kekuatan jurus Zua Wen tampaknya telah meningkat pesat, dan masih terus meningkat. Tiba-tiba, ekspresi Yuan Hongwen berubah. Dia melihat tetesan air mata air kuning di sekitar Zua Wen semakin bertambah jumlahnya, menjadi semakin padat. Dalam sekejap, tetesan air mata air kuning menembus angka jutaan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dua juta, tiga juta, hingga sepuluh juta. Ada terlalu banyak tetesan mata air kuning di sekitar Zua Wen, yang padat. Bahkan Yuan Hongwen harus memperhatikan aura yang terpancar dari berkumpulnya begitu banyak tetesan mata air kuning. Membante jari dunia bawah, gerbang reinkarnasi. Zua Wen membentuk segel dengan tangan kanannya. Segera, jutaan tetesan air dunia bawah berkumpul dan membentuk gerbang melingkar. Gerbang melingkar ini sangat besar, setidaknya berukuran beberapa ribu kaki. Ia muncul di belakang Zua Wen dalam kehampaan dan terus berputar. Seolah-olah gerbang ini benar-benar menyembunyikan reinkarnasi. Yuan Hongwen tertawa panjang dan melangkah maju. Mata merah darah yang memenuhi langit berkedip satu demi satu, dan garis-garis merah darah yang aneh dan tebal muncul, terjalin dalam kehampaan. Garis darah bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebar ke seluruh tubuh Zua Wen dalam sekejap. Mereka terus berpotongan, membentuk pagar garis darah yang tidak beraturan. Selain itu, pagar berdarah ini sangat tidak teratur, seolah-olah ditarik secara acak ke dalam kehampaan. Zua Wen merasakan perasaan menahan diri yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Perasaan menahan diri ini sangat kuat, dan membekukan anggota tubuh Zua Wen di udara. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yuan Hongwen berjalan selangkah demi selangkah. Di bawah cahaya garis darah yang tak terhitung jumlahnya, matanya berubah menjadi merah darah dan hirup pikuk. Dia menunjuk ke dahi Zua Wen. Zua Wen mendengus dan menunjuk dengan tangan kanannya. Gerbang reinkarnasi besar di belakangnya berputar semakin cepat dan diblokir di depan Zua Wen. Kekuatan misterius reinkarnasi menyebar. Dewa darah tak beraturan yang padat di sekitarnya langsung dikirim ke reinkarnasi melalui gerbang reinkarnasi, menghilang tanpa jejak. Saat jari Yuan Hongwen mendarat di gerbang reinkarnasi, terdengar suara, ding, yang jelas dan merdu. Ekspresi Yuan Hongwen berubah saat ini. Dia hanya merasakan langit dan bumi berputar. Pikirannya terus mengingat semua pengalaman masa lalunya. Perasaan ini terus berulang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam reinkarnasi yang tidak dapat dia lepaskan. Mata darah memadat, langit dan bumi runtuh. Mata Yuan Hongwen menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Lalu, dia mengeluarkan suara gemuruh pelan. Tiba-tiba, mata darah yang memenuhi langit meledak menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah mulai mengembun dan akhirnya berubah menjadi mata darah yang besar. Mata darah ini begitu besar sehingga begitu muncul, ia menatap ke arah gerbang reinkarnasi. Semburan kehampaan datang dari gerbang, dan permukaan gerbang reinkarnasi mengeluarkan suara ledakan terus-menerus. Zua Wen menatap pemandangan ini dengan mata menyipit. Dia mendengus dan menunjuk dengan tangan kanannya, berkata, gerbang reinkarnasi, reinkarnasi. Pembantaian di mata air kuning. Setelah itu, suara mesin terdengar dari pintu gerbang. Gerbang mulai terbuka, dan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya keluar dari gerbang. Gemuruh. Di belakang gerbang reinkarnasi, sebuah jari yang panjangnya puluhan ribu kaki terulur dan menunjuk ke arah Yuan Hongwen. Seolah-olah ada raksasa yang mencoba menghancurkan seekor semut sampai mati. Bang, bang, bang. Jari besar itu menunjuk ke mata darah. Kemudian, kabut darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kabut darah berkumpul dan membentuk hujan darah yang memercik ke sekeliling dan membentuk mata darah. Jari pembantaian mata air kuning Zua Wen memiliki kurang dari 1 juta tetesan air mata air kuning, sehingga kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan. Sekarang, Zua Wen telah menyerap terlalu banyak esensi dari Blackpool. Jumlah tetesan air mata air kuning telah meroket dan mencapai angka 10 juta. Jari pembantaian mata air kuning, yang awalnya tidak terlalu kuat, tiba-tiba menjadi seni abadi terkuat yang dimilikinya. Selain itu, budidaya Zua Wen telah maju ke alam abadi bumi. Yuan Hongwen, yang sebelumnya sulit dihadapi, bukanlah ancaman besar bagi Zua Wen seperti sebelumnya. Jari pembantaian Yellow Springs terlalu menakutkan. Saat jarinya menunjuk, mata darah mundur selangkah. Saat jarinya menunjuk 2 kali, mata darah mundur 2 langkah. Yuan Hongwen mundur selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kabut darah di tubuhnya akan meletus tanpa sadar. Mata Yuan Hongwen dipenuhi ketakutan. Aku tidak boleh kalah. Mata Yuan Hongwen memerah. Dia tidak mau. Dia sudah pernah kalah dalam pertempuran dewa sekali. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah untuk kedua kalinya. Dengan sangat enggan, Yuan Hongwen menunjuk dengan tangan kanannya. Riak tak kasat mata menyebar dan menyelimuti mata darah. Seketika, mata darah meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya telah mencapai tingkat lain. Itu berhenti dalam satu gerakan. Kemudian, Dewa Darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan sepenuhnya menutupi jari pembantaian mata air kuning. Niat Dao. Sayangnya, kekuatan Dao Insight Anda terlalu lemah. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sebenarnya dari Dao Inten. 1824. Saat riak tak terlihat muncul, mata darah besar itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kabut darah yang menyelaukan. Dan di dalam kabut darah, jari pembantaian dunia bawah meledak dengan aura pembantaian yang mengerikan. Yuan Hongwen memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kepahitan. Dia dikalahkan lagi, dan kali ini, dia dikalahkan oleh orang yang sama. Aduh! Tao Tai, yang semula tergeletak di tepi pantai, melihat Yuan Hongwen memuntahkan darah. Matanya haus darah dan tirani. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan melompat ke langit untuk menangkap Yuan Hongwen, yang terbang mundur, di Istana Pusat Ilahi di punggungnya. Kecepatan Tao Tai tidak berkurang saat dia menyerang Suawen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Tao Tai, tenanglah. Suawen bukanlah musuh. Yuan Hongwen mendarat di belakang Istana Pusat Ilahi. Melihat momentum Tao Tai tidak berkurang, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, semuanya sudah terlambat. Tao Tai sudah kehilangan akal sehatnya dan hampir mengamuk. Bahkan Yuan Hongwen tidak bisa mengendalikannya. Saat ini, Yuan Hongwen sangat gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Suawen, Saudara Suo, lari. Tao Tai terlalu kuat. Kamu tidak bisa menghentikannya. Tao Tai telah tiba di depan jari musim semi kuning pembantaian setelah mengucapkan kata-kata itu. Segera, cakar besar menakutkan yang menutupi langit menghantam jari musim semi kuning pembantaian, langsung menghancurkannya. Begitu jari pembantaian patah, Suawen mengerang. Wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Tao Tai ini terlalu menakutkan. Wajah Yuan Hongwen menjadi pucat. Dia tahu bahwa Suawen sudah tamat. Dia tahu betapa menakutkannya Tao Tai. Meskipun Suawen kuat, dia hanya berada di alam abadi duniawi akhir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tao Tai. Melihat Tao Tai yang mendekat, rasa dingin di mata Suawen semakin meningkat. Dia menatap Tao Tai dengan dingin, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Melihat Suawen berdiri di sana seperti orang bodoh, desahan di mata Yuan Hongwen semakin kuat. Dia tahu bahwa nasib Suawen tidak lagi mengejutkan. Namun, ketika Tao Tai mendekati Suawen, hembusan angin tiba-tiba keluar dari tubuh Suawen. Kemudian, angin kencang berkumpul dan membentuk kepalaan angin besar. Ledakan. Tinju ini sangat kuat. Mata Tao Tai dipenuhi keheranan. Tapi, dia tidak mau kalah. Terhadap Tao Tai juga. Dengan tinju dan cakar Tao Tai. Tinju dan cakar dan tinju dan cakar Tinju dan cakar, cakar, tinju dan cakar, cakar, cakar. Deng-deng-deng-deng-deng. Setelah itu, Yuan Hongwen terkejut saat mengetahui bahwa Tao Tai telah dipukul mundur, dan tinju yang dibentuk oleh angin tidak kehilangan momentumnya. Itu langsung turun dari langit seperti gunung yang tak terlihat dan menakutkan. Aduh! Tao Tai mengangkat kepalanya dan meraung. Ia membuka mulutnya dan sebuah lubang hitam besar muncul di mulutnya. Lubang hitam itu menelan tinju tak berbentuk yang jatuh dari langit ke dalam perutnya. Eh! Tao Tai ini lumayan. Tampaknya tubuhnya mengandung garis keturunan binatang sengit kuno, Tao Tai. Kekuatan melahapnya tidak buruk. Suara terkejut terdengar. Kemudian, sosok berpakaian hitam muncul di samping Zhuowen tanpa ada yang menyadarinya. Siapa ini? Yuan Hongwen menatap pria berbaju hitam itu. Ketakutan muncul di hatinya. Orang ini bisa memaksa Tao Tai mundur. Kekuatannya mungkin sangat menakutkan. Tentu saja, yang mengejutkan Yuan Hongwen adalah pria misterius dan berkuasa berbaju hitam ini sepertinya dipanggil oleh Zhuowen. Dugaan ini menyebabkan Yuan Hongwen memandang Zhuowen dengan ekspresi bingung. Aduh! Tao Tai terus mengaum. Kebrutalan di matanya perlahan memudar. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Meskipun Tao Tai telah menelan kekuatan tinju yang dibentuk oleh angin kencang pada serangan sebelumnya, itu tidak sesederhana itu. Tao Tai juga mengalami cedera ringan. Itu hanya kesalahpahaman. Dewa Gunung Senior pertama, lupakan saja. Zhuowen berkata dengan tenang. Dewa Gunung pertama memandang Zhuowen dan tidak mengatakan apapun. Dia perlahan menarik auranya. Tao Tai di depannya tidaklah sederhana. Alasan mengapa dia lebih unggul sebelumnya adalah karena dia mengejutkannya. Dengan wawasan Dewa Gunung pertama, secara alami ia dapat merasakan bahwa kartu andalan terakhir Tao Tai bukanlah dirinya sendiri, melainkan istana pusat ilahi di belakangnya. Jika Tao Tai ini mengungkapkan semua kartu as dan kekuatannya, bahkan Dewa Gunung nomor satu pun harus berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Tao Tai juga sadar kembali setelah dihibur oleh Yuan Hongwen. Ia mengamati Dewa Gunung pertama dalam-dalam, lalu mendarat di pantai dan berbaring di sana lagi. Saudara Yuan, kamu tidak akan menghentikanku memasuki Danau Hitam, kan? Zua Wen berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yuan Hongwen tampak getir dan berkata, Zua Wen, kamu telah menang lagi. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Jika kamu ingin masuk, masuklah. Namun, saya tetap harus mengingatkan Anda bahwa tempat ini sangat berbahaya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Zua Wen menangkupkan tinjunya. Segera, dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan bergegas ke Danau Hitam bersama Dewa Gunung pertama. Melihat Zua Wen dan Dewa Gunung pertama yang telah menghilang ke dalam Danau Hitam, Yuan Hongwen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jumlah rahasia pada anak ini jauh di luar imajinasiku. Untungnya, aku tidak bermusuhan dengannya. Kalau tidak, jika pria berpakaian hitam di sampingnya ingin membunuhku, itu akan sangat mudah. Di Danau Hitam, Zua Wen dan Dewa Gunung pertama terus berenang. Alis Zua Wen terjalin erat. Tak ayal, aura air hitam Danau Hitam hampir sama dengan kolam air hitam. Melihat Danau Hitam di sekitarnya, Zua Wen tidak bisa tidak memikirkan cakar raksasa aneh dan misterius yang diatemui di kolam air hitam. Cakar raksasa itu terlalu menakutkan. Bahkan Dewa Gunung pertama pun tidak bisa menandinginya. Lalu, keberadaan seperti apa pemilik cakar raksasa itu? Zua Wen, begitu kamu memasuki tempat ini, jangan sembarangan menyentuh bola hitam di dasar Danau. Terakhir kali, kamu menyerap terlalu banyak esenski, yang menyebabkan keberadaan menakutkan di kedalaman Danau untuk menyerangmu. Dewa Gunung pertama tiba-tiba memperingatkan dengan nada serius. Zua Wen menganggup jangan khawatir. Saya mengerti. Kali ini, saya tidak akan bertindak gegabuh. Dewa Gunung pertama menganggup. Segera, keduanya terus menyelam ke kedalaman Danau dalam diam. Astaga! Setelah menyelam hingga kedalaman beberapa ribu kaki, air hitam di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Kemudian, satu demi satu, bayangan hitam keluar dari air hitam di sekitarnya dan mengelilingi Zua Wen dan Dewa Gunung pertama. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam di sekitarnya. Dia menyadari bahwa sosok hitam ini adalah sosok aneh yang diatemui di kolam air hitam. Aduh! Sosok humanoid yang menakutkan itu sangat cepat saat mereka terbang menuju Zua Wen dan Dewa Gunung pertama. Jumlahnya lebih dari sepuluh. Mata Zua Wen menyipit. Dia menunjuk dengan jarinya dan melepaskan seni abadi, jari mata air kuning. Puluhan juta tetesan air berkumpul membentuk gerbang reinkarnasi yang mengelilingi Zua Wen. Bang-bang-bang! Saat sosok hitam itu bergegas menuju Zua Wen, mereka semua berhasil dipukul mundur oleh kekuatan besar gerbang reinkarnasi. Sebaliknya, Dewa Gunung pertama menggunakan tubuhnya yang kuat untuk melontarkan pukulan. Kemanapun pukulannya lewat, air akan mendidih dan berubah menjadi naga air yang ganas dan kuat. Mereka menyapu sosok humanoid menakutkan di sekitarnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah memusnahkan sosok humanoid menakutkan di sekitarnya. Astaga! Namun, keributan akibat pertarungan mereka langsung menarik perhatian sosok kulit hitam lainnya di kejauhan. Sosok hitam itu bergegas menuju Zuawan dan Dewa Gunung pertama. Ayo pergi! Jangan terlibat dengan mereka! Jumlah mereka terlalu banyak. Dewa Gunung pertama mendengus dingin. Dia menginjak kaki kanannya dan mengandalkan kekuatan balasan yang kuat dari tekanan air untuk segera menyelam ke dasar danau. Zuawan juga tidak lambat. Dia telah memahami kehendak daud tingkat pertama, jadi kecepatannya sebanding dengan surga abadi. Dia tidak lebih lambat dari Dewa Gunung pertama. Jika air telaga jernih, jika dilihat dari atas telaga, orang pasti bisa melihat bayangan hitam berserakan di sekitar telaga dengan derasnya mengalir menuju tengah telaga. Mereka semua mengejar Zuawan dan Dewa Gunung pertama. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Zuawan dan Dewa Gunung pertama telah menyelam ke dasar danau. Dasar danau itu sangat besar, dan seperti yang diharapkan Zuawan, ada banyak bola hitam di dasar danau. Bola hitam ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Pembuluh darah di permukaannya terus-menerus berdenyut, dan dari waktu ke waktu, mereka akan memuntahkan darah hitam, memperluas-luas dan volume danau di sekitar mereka. Kemana kita harus pergi sekarang? Zuawan melihat sekeliling dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dewa Gunung pertama berjongkok dan perlahan memungut pasir di tanah. Dia mengendusnya dan berkata dengan suara yang dalam, Ayo maju! Saya bisa merasakan ada pertempuran hebat di depan kita. Saat dia berbicara, Dewa Gunung pertama menganggup ke arah Zuawan. Keduanya bergegas maju, dan sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang mereka. Setelah beberapa saat, keduanya melihat celah angin tidak jauh dari mereka. Namun celah angin ini dikelilingi oleh banyak urat hitam. Namun, urat-urat yang menutupi permukaan celah angin semuanya pecah. Darah hitam mewarnai air hitam di sekitarnya menjadi lebih gelap. Kelihatannya sangat aneh. Saat mereka berdua mendekati celah angin, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar di belakang mereka berhenti satu demi satu. Mereka terus mondar-mandir beberapa ratus meter dari celah angin, seolah takut akan sesuatu. Celah angin ini mungkin terbentuk dari hancurnya bola hitam berukuran ratusan kaki. Seharusnya itu diciptakan oleh Divine Master Do Hua dan yang lainnya. Zua Wen dengan hati-hati memeriksa pembuluh darah yang pecah di sekitar celah angin, dan tatapannya menjadi sangat serius. Dia bisa membayangkan ada bola hitam raksasa yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari yang dia lihat sepanjang jalan. Divine Master Do Hua dan yang lainnya bertarung dengan bola hitam raksasa untuk memasuki celah angin. Dari tandanya terlihat bola hitam tersebut dihancurkan oleh Do Hua dan yang lainnya, dan mereka memasuki celah angin. Ayo masuk dan melihat. Mungkin ada dunia lain di dalam celah angin, kata Dewa Gunung Pertama. Zua Wen mengangguk, dan keduanya perlahan memasuki celah angin. Ada terowongan yang sangat dalam di dalam celah angin. Terowongan itu berbentuk lingkaran dan berisi air hitam. 1825 Setelah berjalan keluar dari kolam hitam, Zua Wen dan Dewa Gunung Pertama diam-diam mengamati sekeliling mereka. Mereka menemukan bahwa gua itu sangat besar, dan di sekitar gua sebenarnya terdapat banyak gua yang dalam. Gua-gua ini begitu dalam sehingga seolah-olah tidak ada habisnya. Bahkan ketika Zua Wen menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi gua-gua ini, dia menemukan bahwa gua-gua ini tampaknya tidak berdasar. Perasaan ilahinya tidak dapat melihat apa yang ada di kedalaman gua-gua ini. Total ada 108 gua. Dewa Gunung Pertama melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Zua Wen mengerutkan kening. Dia menatap gua-gua ini dan berkata dengan suara yang dalam, ada begitu banyak gua. Saya ingin tahu gua mana yang merupakan jalan sebenarnya. Sama saja, 108 gua ini seharusnya mengarah ke tempat yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah benda-benda di setiap gua harus berbeda. Kata Dewa Gunung Pertama dengan acuh-ta'acuh. Senior, maksudmu kita bisa memilih jalan mana saja? Zua Wen bertanya dengan heran. Dewa Gunung Pertama menganggup dan berkata, aku baru saja melihat secara kasar ke 108 gua ini. Aku menemukan bahwa terlepas dari penampilan atau aura yang mereka pancarkan, ternyata semuanya sama. Kalau ada gua asli dan palsu di 108 gua ini, setidaknya saya tidak bisa membedakannya. Berbicara sampai saat ini, Dewa Gunung Pertama menunjuk ke beberapa gua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada jejak pergerakan di dalam gua-gua ini. Seharusnya itu adalah gua yang dimasuki oleh kelompok orang sebelumnya. Karena mereka tidak masuk gua-gua itu bersama-sama, saya khawatir mereka memiliki ide yang sama dengan saya. 108 gua ini semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Mendengar analisis Dewa Gunung Pertama, Zua Wen mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kita hanya perlu memilih salah satu dari gua-gua ini. Saat dia berbicara, Zua Wen dengan hati-hati melihat ke gua-gua di sekitarnya. Saat pandangannya tertuju pada gua ke-58 dari kiri ke kanan, bola mata misterius yang semula tergeletak di kerah bajunya, berpura-pura mati, tiba-tiba merontak beberapa kali dan mengeluarkan sedikit suara mendesis. Hem. Zua Wen mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada gua ke-58, memperlihatkan ekspresi kontemplasi. Asal usul bola mata misterius itu sangatlah misterius. Meskipun dia telah menemukan bola mata misterius di segel pria berambut putih itu, dia memiliki perasaan samar bahwa pemilik bola mata itu bukanlah pria berambut putih itu, melainkan orang lain. Ayo masuk ke gua ke-58. Setelah merenung sejenak, Zua Wen akhirnya memilih gua ke-58. Karena bola mata misterius itu bisa merasakan gua ke-58, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, Zua Wen tidak ragu-ragu memilih gua ini. Dewa Gunung Pertama tidak keberatan gua mana yang dipilih Zua Wen. Bagaimanapun, dia tahu bahwa semua gua menuju ketujuan yang sama. Dia tidak peduli gua mana yang dipilih Zua Wen. Setelah memilih gua, Dewa Gunung Pertama dan Zua Wen memasuki gua ke-58. Setelah Dewa Gunung Pertama dan Zua Wen memilih gua mereka, dua sosok lagi muncul di langit di luar Danau Hitam. Yuan Hongwen, yang sedang duduk bersila di Istana Pusat Ilahi, perlahan membuka matanya. Cahaya terang keluar dari matanya dan menimpa dua sosok yang bergegas mendekat. Kedua sosok itu sangat cepat dan berhenti di langit di atas Danau Hitam dalam sekejap. Di antara kedua sosok tersebut, yang satu adalah seorang loli yang berusia sekitar 12 tahun, dan yang lainnya bertubuh kurus dan mengenakan topeng hantu. Usia spesifik orang ini tidak diketahui. Yan Tianwei dari keluarga Nabi. Dan siapa orang ini? Yuan Hongwen pertama-tama melihat ke arah Yan Tianwei, lalu pandangannya tertuju pada pria bertopeng hantu. Dia bisa merasakan bahaya yang sangat kuat dari pria bertopeng hantu. Perasaan bahaya ini hampir setara dengan perasaan pria berpakaian hitam yang muncul di samping Zua Wen. Nyatanya, aura pria bertopeng hantu itu semakin aneh dan tak terduga. Bahkan sulit baginya untuk menangkapnya. Yan Tianwei melirik Yuan Hongwen dengan acuh-ta'acuh, lalu pandangannya tertuju pada Istana Pusat Ilahi dan Tauti di bawah Yuan Hongwen. Dia berkata kepada pria bertopeng hantu di sebelahnya, tembakan besar yang skywom dan kamu sebutkan di segel di Istana Ilahi Pusat. Istana Ilahi Pusat terhubung ke Tauti. Di dalamnya terdapat segel kuno nomor satu, tanpa ampun waktu. Pria bertopeng hantu berkata dengan acuh-ta'acuh, bisakah kamu membuka segel ini? Mata Yan Tianwei berkedip, tapi dia berkata dengan suara yang dalam, ya, tapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Haha, aku punya cara untuk mempersingkat waktu untukmu. Sekarang, mari kita hilangkan pemandangan buruk ini dulu. Pria bertopeng hantu itu tersenyum kejam dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya, menelan ruang di sekitar pria itu. Di bawah hisapan pusaran, sosok pria itu sama-sama terlihat dan kabur. Pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan akhirnya membentuk jimat hitam. Bagian tengah jimat hitam menunjukkan pola pusaran. Memutar jimat suci berduri, Anda berasal dari keluarga Spinnington. Bagaimana Anda memasuki medan perang kuno? Yuan Hongwen sedikit mengernyit dan menatap pria bertopeng hantu itu. Pria bertopeng iblis itu tertawa dan berkata, berkat guru ilahi kuil kekacauanmu, aku bisa memasuki medan perang primordial. Namun, dia mungkin tidak menyangka bahwa aku akan datang untuk merebut istana pusat miliknya. Mengaum. Tauti menengadah ke langit dan meraum. Mata tiraninya menatap pria bertopeng hantu. Bagaimanapun juga, Tautai bukanlah makhluk biasa. Ia sangat cerdas, jadi secara alami ia memahami kata-kata pria bertopeng hantu. Ia tahu bahwa dua orang di depannya tidak datang dengan niat baik. Mata Yuan Hongwen menyipit. Dia tidak menyangka kedua orang itu masuk karena Tuhan Yang Maha Esa. Dia berkata dengan wajah muram, karena Tuhan Yang Maha Esa mengizinkanmu memasuki medan perang kuno, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu Tuhan Yang Maha Esa pergi jauh ke bawah tanah. Apa maksudmu dengan ini? Pria bertopeng hantu itu mencibir dan berkata, lakukan yang terbaik untuk membantu. Tuhanmu Yang Mulia tidak punya niat baik. Dia mengundangku karena kemampuan ramalan Tian Wei dan kekuatanku. Mungkin dia juga ingin punya kambing hitam. Wajah Yuan Hongwen sangat muram. Dia berjaga-jaga saat dia menatap pria bertopeng hantu itu. Pria itu memberinya rasa ancaman yang kuat, jadi dia harus waspada. Pria bertopeng hantu tidak berbicara omong kosong lagi. Dia melangkah keluar dengan kaki kanannya dan pusaran hitam yang kuat menyebar di bawah kakinya. Lalu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Saat pria bertopeng hantu menghilang, perasaan krisis di benak Yuan Hongwen menjadi semakin kuat. Dia tak segan-segan menggigit ibu jarinya. Kemudian, darah muncrat dan terus-menerus menimbulkan tanda dan pola aneh di tanah aula utama. Gemuruh. Seluruh permukaan istana pusat ditutupi dengan garis-garis darah yang pekat. Garis darah ini mulai menyebar terus-menerus, menyelimuti Tauti di bawah istana pusat. Jika diperhatikan dengan teliti, garis darah tersebut membentuk pola darah yang sangat teratur di permukaan tubuh Tautai. Pola darah adalah simbol bunga teratai yang sedang mekar. Bang! Tiba-tiba, Yuan Hongwen merasakan seluruh istana pusat ilahi bergetar. Kemudian, dia berbalik dan menemukan bahwa pria bertopeng hantu telah menyapu ke permukaan istana pusat ilahi. Mengandalkan kekuatan pusaran hitam, dia terus-menerus membombardir pertahanan di luar istana pusat ilahi. Tampaknya lelaki tua bermargagu yang mengaturnya di istana pusat ilahi. Pria bertopeng hantu diam-diam memandangi garis merah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh istana pusat ilahi dan permukaan Tautai. Dia mendecakan lidahnya dengan heran. Aduh! Tautai meraung dan tiba-tiba berbalik. Dia meraih pria bertopeng hantu itu. Cakar kanannya, yang ditutupi garis merah, dipenuhi aura liar yang menakutkan. Pria bertopeng hantu melambaikan tangan kanannya dan pusaran hitam menutupi telapak tangan kanannya. Lalu, dia membantingnya ke cakar kanan Tautai. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Yuan Hongwen, cakar kanan Tautai langsung terlempar. Apalagi pusaran hitam itu seperti belatung. Ia menyebar sepanjang cakar kanan Tautai dan melingkari seluruh lengan kanannya. Seolah-olah ada banyak serangga hitam yang menggerogoti lengan kanan Tautai. Gemuruh! Benang merah yang tak terhitung jumlahnya di lengan kanan Tautai terkondensasi menjadi teratai merah darah yang cemerlang. Teratai ini perlahan mekar, dan pusaran hitam di sekitarnya telah hilang seluruhnya. Apalagi teratai merah tidak melemah dan kelopaknya mekar. Kelopak bunga ini berwarna merah seperti darah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan, bahkan lebih seperti api dengan suhu yang sangat panas yang menghanguskan langit dan bumi. Pria bertopeng hantu itu menyipitkan matanya dan mencibir. Dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya, dan pusaran hitam itu tiba-tiba mengembun menjadi naga hitam panjang di bawah hembusan angin. Naga itu membuka mulutnya dan menelan teratai merah langsung ke dalam perutnya. Tian Wei, aku mengandalkanmu. Pria bertopeng hantu memandang Yan Tian Wei dan berkata sambil tersenyum. Yan Tian Wei melayang tidak jauh. Dia mengacungkan kelima jarinya dengan tangan kanannya dan matanya menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia terus-menerus memeriksa sekeliling Tao Tai dan Istana Pusat Ilahi seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu kelemahan formasi darah teratai merah. Tulang rusuk kiri Tao Tai 3 inci 3 poin. Mata Yan Tian Wei berbinar. Pria bertopeng hantu itu tertawa dan menginjak tanah dengan kaki kanannya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh dan sosoknya menghilang begitu saja. Ketika pria bertopeng hantu itu muncul lagi, dia berada 3 inci dari tulang rusuk kiri Tao Tai. Kemudian, pria bertopeng hantu itu meninju 3 kali berturut-turut. Bang, bang, bang. Tao Tai menjerit sedih dan seluruh tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah. Garis merah di permukaannya tampak mereduk dan gerakannya terhenti. Dua titik di pusar, Yan Tian Wei melanjutkan. Pria bertopeng meringis dengan cermat melaksanakan perintah Yan Tian Wei. Dua pukulan lagi mengenai pusar Tao Ti. Tangisan sedih Tao Ti bahkan lebih keras dan lebih kuat, dan dia bahkan langsung memuntahkan setegup darah. 5 inci di belakang. Satu titik di titik aku puntur Tian Ling bisa dipatahkan. Tiba-tiba, suara Yan Tian Wei sedikit meninggi. Pria bertopeng hantu itu tertawa dan menginjak kehampaan dengan kaki kanannya. Dia langsung menyapu ke atas kepala Tao Tai. Kemudian, tangan kanannya menjadi cakar dan menunjuk ke titik aku puntur Tian Ling di kepala Tao Tai. Bang, bang, bang. 1826. Aduh. Saat arai darah teratai merah rusak, mata Tao Ti berkilat tajam. Dia membuka mulutnya, dan sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di mulutnya. Kekuatan isap yang mengerikan datang dari lubang hitam. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Pria bertopeng itu tertawa, dan dengan jentikan tangan kanannya, dia mengeluarkan batang besi seukuran jari dari cincin rohnya. Pria bertopeng itu menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan seteguk sari darah, dan menyemprotkannya ke batang besi. Tiba-tiba, batang besi itu mulai membesar hingga berukuran beberapa ratus kaki. Kemudian, pria bertopeng itu mengambilnya dan meletakkannya di atas mulut besar Tao Ti. Tao Ti merengek, namun sayangnya batang besi itu membekap mulutnya dengan kuat, sehingga tidak bisa menutupnya sama sekali. Pada saat yang sama, pria bertopeng itu membuat segel dengan tangan kanannya, dan berkata dengan suara yang dalam, teknik abadi kekosongan tak terbatas. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Tao Ti berangsur-angsur membengkok dan diisolasi olehnya, membentuk sangkar kekosongan yang independen. Yuan Hongwen berdiri di istana pusat, menatap kehampaan terpencil di sekelilingnya, dan berkata dengan dingin, apakah Anda utusan Yang Yi? Dalam ingatan Yuan Hongwen, teknik abadi kekosongan tak terbatas adalah teknik abadi Yang Yi yang unik, dan sangat kuat. Pria bertopeng itu tersenyum lembut, tapi tidak menjawab pertanyaan Yuan Hongwen. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan langsung menuju Yuan Hongwen di istana pusat. sedikit berubah, dan dia tidak ragu memasuki istana pusat. Dalam sekejap, dia menghilang dari istana pusat dan menutup pintu. Pria bertopeng itu berjalan ke depan istana pusat. Dia menatap pintu yang tertutup itu dengan acuh-ta'acuh, tetapi tidak menyerang pintu itu. Istana pusat sangat kokoh. Meski pria bertopeng itu kuat, kecil kemungkinannya dia bisa menghancurkan istana pusat sendirian. Pria bertopeng itu melambaikan lengan bajunya, dan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti belatung, menyelimuti pintu istana pusat. Dengan kekuatan Yuan Hongwen, begitu dia membuka pintu, dia akan langsung diserang oleh pusaran hitam tersebut. Di dalam aula, Yuan Hongwen secara alami mendeteksi pusaran air hitam di luar pintu dengan indra spiritualnya. Ekspresinya sangat jelek. Pusaran air hitam ini memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Dia benar-benar tidak bisa membuka pintu. Apa tujuan orang ini dan Yan Tianwei? Yuan Hongwen memperlihatkan senyuman pahit dan bergumam dengan suara rendah. Mungkinkah mereka ada di sini untuk mencari cacing surgawi yang tersegel di dalam Tauti? Yuan Hongwen tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya berubah dan dia tampak cemas. Dia ingin memberitahu Dewa Guru Do Hua, tetapi dia menyadari bahwa Slip Giyok transmisi suara danau hitam telah kehilangan efeknya. Dia tidak bisa mengirim pesan apapun ke Do Hua. Pria bertopeng iblis menganggup ke arah Yan Tianwei dan berkata, mari kita masuk ke tanah tersegel dan melihatnya. Akan lebih baik jika mantra terlarang kuno, waktu tanpa ampun, dapat dibatalkan. Jika tidak, saya harus membawanya secara paksa Gan G dan Sky Wom keluar. Yan Tianwei menganggup dan berkata, kita bisa mencobanya. Dengan itu, pria bertopeng hantu memimpin, dan keduanya memasuki lubang hitam di mulut besar Tauti. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di tempat yang aneh. Ruang ini sangat besar, dan sekelilingnya berwarna merah darah. Selain itu, dinding daging berwarna merah darah dipenuhi dengan meridian yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah organ dalam Tauti. Di ujung ruang berwarna merah darah, bayangan hitam besar terlihat samar-samar. Permukaan bayangan hitam terjalin dengan pembulu darah merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan riak tak terlihat berkedip-kedip di sekitar bayangan hitam. Seharusnya ditanam dengan batasan yang sangat kuat. Pria bertopeng hantu itu perlahan berjalan menuju bayangan hitam. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Saat tangan kanannya menyentuh riak pembatas, gelombang tak terlihat menyebar, menyebar ke ruang sekitarnya. Pria bertopeng hantu itu sedikit mengernyit. Tangan kanannya yang terulur menua dengan cepat. Bekas kerutan terus muncul, bali tangan kanannya. Matanya dingin ketika dia berkata, seperti yang diharapkan dari mantra terlarang nomor satu di zaman kuno. Waktu tanpa ampun benar-benar mengesankan. Karena waktu tanpa ampun dan kekuatan perjalanan waktu itulah kemampuan reproduksi langit yang mengerikan cacing dapat sepenuhnya ditekan. Yan Tianwei sedikit mengernyit. Dia memandang pria bertopeng hantu itu dengan perasaan tidak senang dan berkata, Bukankah aku sudah mengingatkanmu sebelumnya bahwa pasti ada arcanis tingkat tinggi dari kuil caotik di tanah tertutup ini? Apakah kamu mencoba menarik mereka keluar dengan memicu mantra terlarang dengan begitu ceroboh? Pria bertopeng hantu itu tersenyum dan berkata, Itulah yang kupikirkan. Aku hanya melihat segel cacing langit di sini, tapi aku tidak melihat gange. Dia mungkin disegel di tempat yang lebih tersembunyi. Itu tidak akan terjadi, tidak akan berhasil jika tidak ada orang yang memimpin. Begitu pria bertopeng hantu selesai berbicara, seluruh ruangan berwarna merah darah mulai bergetar hebat. Di bagian paling dalam dari segel berwarna merah darah itu ada sebuah aula yang tertanam di dinding daging. Ada formasi besar di dalam aula. Formasi itu terdiri dari prasasti rumit yang tak terhitung jumlahnya. Untayan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari formasi. Mereka berubah menjadi rantai putih aneh yang berputar di atas formasi. Di akhir formasi, seorang pria parubaya berambut putih melayang dengan tenang. Rantai putih yang muncul dari formasi mengikat pria berambut putih itu dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jika Zwaun hadir, tidak akan sulit baginya untuk mengenali pria berambut putih itu sebagai pria yang terbentuk dari enam bagian tubuh yang dikumpulkannya dari enam zona bahaya. Namanya Gan G. Di sekitar formasi rumit itu, ada sembilan sosok yang duduk bersila. Kesembilan orang ini semuanya mengenakan jubah longgar, dan mereka tampak berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Pada saat yang sama, dia tahu dari jubah mereka bahwa mereka semua adalah arcana masters. Energi mental yang terpancar dari mereka juga sangat padat. Dia tahu bahwa kesembilan dari mereka adalah surga Saint Masters dari betapa padatnya energi mental mereka. Tiba-tiba, salah satu lelaki tua berjanggut putih panjang membuka matanya. Tatapannya menembus dinding daging dan mendarat di ruang berwarna merah darah tempat serangga surgawi berada. Dia berkata dengan ekspresi muram, pembatasan waktu tanpa ampun telah diaktifkan. Seseorang telah membobol tempat di mana serangga surgawi disegel. Siapa ini? Siapa yang berani masuk ke tempat tertutup ini? Tidakkah mereka tahu bahwa ini adalah tempat terlarang di kuil ilahi caotik? Seorang lelaki tua berambut merah mengerutu. Kalian berdelapan, hentikan penyusup itu. Jika perlu, bunuh dia di tempat, kata lelaki tua berjanggut putih itu dengan dingin. Delapan lelaki tua lainnya menganggup dengan sopan. Jelas sekali, lelaki tua berjanggut putih itu adalah pemimpin dari sembilan orang itu. Ayo pergi, saya pasti akan membunuh setiap penyusup yang berani masuk ke tempat terlarang ini. Orang tua berambut merah itu sangat pemarah. Sambil mendengus dingin, dia melangkah ke udara dengan kaki kanannya dan langsung menghilang dari Aula. Tujuh orang lainnya saling memandang. Di bawah isyarat lelaki tua berjanggut putih itu, di ruang berwarna merah darah, pria bertopeng hantu berdiri diam dengan tangan di belakang punggung, sementara Yan Tianwei berdiri dengan waspada di belakang pria bertopeng hantu. Matanya menyapu sekeliling, seolah dia sedang waspada terhadap sesuatu. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, delapan sosok muncul di atas ruang berwarna merah darah. Pemimpin dari delapan orang itu adalah lelaki tua berambut merah. Pada saat ini, rambut lelaki tua berambut merah itu berdiri tegak ketika matanya menyemburkan api. Dia dengan dingin menatap pria bertopeng dan Yan Tianwei dan berkata, betapa beraninya kamu menerobos ke tempat ini. Apakah kamu ingin mati? Pria bertopeng itu berkata dengan tenang, kamu salah paham. Kita berdua memasuki tempat ini untuk urusan penting. Kudengar seharusnya ada sembilan guru suci surgawi yang menjaga tempat ini. Mengapa Tuan Yao Huai belum datang? Mata lelaki tua berambut merah itu dingin ketika dia berkata, senior Yao Huai tidak perlu berurusan secara pribadi dengan kalian berdua. He he. Pria bertopeng itu mencibir. Dia mengejek, karena masih ada satu lagi di kedalaman, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya hidup. Dengan itu, pria bertopeng itu menghentakkan kaki kanannya dan pusaran hitam mengembun di bawah kakinya. Seperti hantu, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Sombong sekali. Mata lelaki tua berambut merah itu dingin ketika dia berkata kepada tujuh orang di belakangnya, semuanya, bentuklah formasi alam semesta gurita. Tujuh lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa merasakan keanehan pria bertopeng hantu itu. Mengikuti instruksi lelaki tua berambut merah itu, mereka berpencar menjadi delapan arah berbeda. Segera setelah itu, delapan dari mereka membentuk segel tangan, dan diagram ekstrim hitam putih muncul di sekitar mereka. Diagram ekstrim hitam putih berputar terus-menerus, dan kekuatan penghancur yang mengerikan muncul darinya. Kekuatan penghancur ini begitu mengerikan hingga seolah-olah mampu menghancurkan seluruh langit. Pria bertopeng iblis muncul di samping seorang lelaki tua. Orang tua itu meraung dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Gambar dua ekstrim hitam putih berputar cepat dan menekan pria bertopeng iblis, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Merasakan ketidaknormalan pada diagram, mata pria bertopeng itu berkedip-kedip. Dia tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menghentakkan kaki kanannya dan menghindari serangan itu. Teknik abadi, ruang tanpa batas. Pria bertopeng itu mendengus dingin. Dia menekankan tangan kanannya ke ruang kosong dan segera, ruang di sekitar delapan orang itu segera mulai terdistorsi. Setelah itu, ruang terdistorsi tiba-tiba memisahkan mereka berempat menjadi ruang independen. Itu seperti sangka spasial yang sangat aneh. Merusak. Pria tua berambut merah itu mendengus dingin. Delapan dari mereka melonjak dengan kekuatan pikiran yang menakutkan. Kemudian, formasi oktapus universe yang dibentuk oleh delapan orang tersebut meletus dengan kekuatan yang besar. Ruang independen mulai berguncang hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Teknik abadi, melahap naga hampa. Segel tangan pria bertopeng itu berubah. Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi dan akhirnya membentuk naga hampa yang sangat besar. Naga hampa itu meraung, membuka mulut naganya yang besar, dan menelan ruang tersendiri ke dalam perutnya. Bang. 1827. Ledakan naga hampa menyebabkan sebagian besar ruang di ruang berwarna merah darah menjadi ruang hampa yang aneh. Bang. 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 Tiba-tiba, di tengah ruang hampa, suara ledakan terus-menerus terdengar. Kemudian, lelaki tua berambut merah itu bergegas keluar dengan wajah pucat. Di belakangnya, tiga lelaki tua lainnya yang kondisinya bahkan lebih buruk darinya bergegas keluar. Namun, wajah mereka dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Kekuatan pria bertopeng hantu di depan mereka sangat menakutkan. Formasi oktagon universe yang dibentuk oleh mereka 8 dipatahkan dengan mudah oleh orang ini. Terlebih lagi, empat dari mereka tewas pada saat ledakan naga void, dan bahkan tubuh asli mereka pun menghilang ke dalam kehampaan. Oh, kamu sebenarnya masih hidup, sepertinya kamu tidak sederhana. Pria bertopeng iblis itu memandang pria tua berambut merah itu dengan heran. Baru saja, lelaki tua berambut merah inilah yang membuka ruang hampa dan membawa keluar tiga orang di belakangnya. Tapi kalian semua akan berakhir sama. Hanya masalah waktu sebelum kalian mati. Pria bertopeng hantu itu tersenyum kejam dan perlahan menghilang, muncul di belakang mereka berempat seperti hantu. Hentikan dia. Ekspresi lelaki tua berambut merah itu tidak sedap dipandang. Dia melambaikan lengan kanannya dan kristal merah menyala terbang satu demi satu. Kristal-kristal itu tersusun dalam pola yang tidak beraturan, dan gelombang api merah keluar dari kristal-kristal ini. Nyala api ini tersebar dan akhirnya membentuk perisai api besar berukuran puluhan kaki, menghalangi di depan empat orang itu. Pria bertopeng hantu itu mencibir. Dengan lambayan tangan kanannya, pusaran hitam perlahan memenuhi udara di telapak tangannya, berubah menjadi bola hitam yang terus berputar. Tiba-tiba meledak di perisai api. Berdengung. 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 Saat bola hitam bersentuhan dengan perisai api, suara mendengung yang aneh keluar. Energi api di perisai api diserap seluruhnya oleh bola hitam. Apa? Pupil mata lelaki tua berambut merah itu menyusut saat dia menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Elder Cian, cepat pergi. Beritahu Elder Yauhuwai untuk membalaskan dendam kita. Ketiga lelaki tua yang berdiri di belakang lelaki tua berambut merah itu memiliki tatapan tegas di mata mereka. Mereka bergegas keluar seperti ngengat menuju nyala api, bergegas menuju pria bertopeng wajah hantu. Mereka tahu bahwa pria bertopeng hantu itu terlalu kuat. Formasi oktagon universe yang dibentuk oleh delapan orang tersebut dengan mudah dipatahkan oleh orang ini. Tidak ada keraguan bahwa empat orang lainnya bukanlah tandingan orang ini. Mata lelaki tua berambut merah itu menunjukkan sedikit kengganan, tapi dengan cepat digantikan oleh tekat. Dia mengangguk hati-hati, dan dengan langkah kaki kanannya, seluruh tubuhnya terbungkus api saat dia bergegas menuju kedalaman Space Studio. Yan Tianwei memandang dengan acu-ta'acu pada lelaki tua berambut merah Studio Huai Musisan. Huai 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 Segera, tidak lama setelah lelaki tua berambut merah itu terbang, riak tak terlihat muncul di hadapannya. Riaknya membentuk lingkaran, dan itu terlihat sangat ajaib. Mata lelaki tua berambut merah itu berkedip-kedip saat dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Api melonjak ke langit dan mengembun menjadi ujung pedang yang melengkung. Itu dengan keras menghantam cincin tak berbentuk di depannya. Bang! Studio Huai 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 Li Studio Studio Huai Huai Studio Huai Huai Studio Huai Huai Studio Huai Studio 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 Huai 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 terbungkus pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dia berjalan menuju lelaki tua berambut merah itu. Dia sama sekali tidak takut dengan lautan api. Ketika lelaki bertopeng hantu itu tiba di hadapan lelaki tua berambut merah itu, lelaki tua berambut merah itu merasakan seluruh tubuhnya mandek. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya dikelilingi pusaran hitam. Waktu itu kejam. Tahukah kamu cara untuk memecahkannya? Ria bertopeng hantu itu bertanya dengan santai. Lelaki tua berambut merah itu menatap lelaki bertopeng hantu itu dan menggeram, siapa kamu? Sepertinya kamu tidak ingin mengatakannya. Ini sedikit merepotkan. Ria bertopeng hantu itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih kepala lelaki tua berambut merah itu. Dia dengan paksa memeriksa ingatan di lautan kesadaran lelaki tua berambut merah itu. Setelah beberapa saat, vitalitas lelaki tua berambut merah itu benar-benar terputus. Ria bertopeng hantu itu menyipitkan matanya. Dia memandang Yan Tianwei dan berkata, ingatan orang ini mungkin berguna bagimu untuk mematahkan mantranya. Kemudian, Ria bertopeng hantu mengeluarkan lautan kesadaran pria tua berambut merah itu. Lalu, dia menjentikan jarinya dan melemparkannya ke Yan Tianwei. Setelah menerima lautan kesadaran lelaki tua berambut merah itu, Yan Tianwei memeriksanya dengan cermat dan berkata, waktu itu kejam. Meskipun ini diatur oleh Saint Master Gu dari Kuil Primal Chaos, lelaki tua berambut merah ini adalah seorang yang tinggi anggota tingkat Kuil Primal Chaos. Dia telah melihat proses Gu menyiapkan mantranya. Kalau begitu, kamu hancurkan mantranya di sini dulu. Aku akan pergi dan menemui lelaki tua itu di kedalaman. Kata pria bertopeng hantu. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berjalan menuju kedalaman ruang berwarna merah darah. Yan Tianwei melihat ke belakang pria bertopeng wajah hantu. Kemudian, dia sampai di depan bayangan hitam besar di sudut ruang berwarna merah darah. Kemudian, Yan Tianwei menjentikan jarinya dan mengeluarkan bola gas hitam dari cincin rohnya. Begitu gas hitam muncul, ia mulai menggeliat. Bentuknya terus berubah. Akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang sangat aneh. Sosok manusia aneh ini berkepala serangga. Seluruh tubuhnya ditutupi cangkang keras. Yang lebih aneh lagi adalah ada dua belas lengan di kedua sisi sosok manusia aneh itu. Dengan lambayan kedua belas lengannya, ia benar-benar mampu memicu badai yang mengerikan di sekitarnya. Aura liar dan menakutkan muncul dari sosok humanoid aneh itu. Jika Zuawan melihat sosok manusia aneh ini di sini, dia pasti akan mengenali bahwa itu adalah avatar cacing langit yang muncul di makam Kaisar Laut Pahit saat itu. Saat itu, avatar cacing langit telah disegel oleh Yang Yi dan dibawa ke dunia tengah. Namun, dia tidak menyerahkannya ke kuil Chaos. Sebaliknya, dia menyembunyikannya untuk dirinya sendiri. Avatar serangga langit perlahan membuka matanya yang berdarah. Tatapannya tertuju pada formasi yang melonjak seiring dengan riak waktu yang tanpa ampun. Melalui formasi, dia melihat sosok hitam besar di dalam dan berkata dengan penuh semangat, tubuh utama. Tubuh utama. Tubuh utamamu telah disegel terlalu lama. Seharusnya dia tertidur lelap sekarang. Pertama, gunakan koneksi antara avatarmu dan tubuh utamamu untuk membangunkannya. Lalu, gunakan kekuatan tubuh utamamu untuk menyerang batasan di dalam. Saya akan melanggar pembatasan dari luar. Dengan menggabungkan serangan dari dalam dan luar, kita dapat melanggar pembatasan dalam satu gerakan, kata Yan Tianwei dengan tenang. Sky Wong melirik Yan Tianwei dan mengangguk dengan serius. Lalu, dia berjalan ke samping dan duduk bersila di tanah. Kedua belas lengannya terus membentuk segel saat dia melantunkan mantra yang rumit dan canggung. Mengaum. Tiba-tiba, bayangan besar yang terperangkap dalam perjalanan waktu tanpa ampun tiba-tiba meraum ke langit. Tubuhnya yang besar mulai mengamuk, dan perjalanan waktu tanpa ampun mulai bergetar hebat di bawah pengaruh bayangan besar ini. Seolah-olah akan runtuh. Pada saat yang sama, Yan Tianwei mengulurkan sepuluh jarinya. Riak tak terlihat terpancar dari jari-jarinya dan mendarat di batasan waktu tanpa ampun, menyebabkannya bergetar lebih hebat lagi. Di kedalaman ruang berwarna merah darah, lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba berdiri. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan waktu tanpa ampun dihadapannya sedang rusak parah. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa tubuh utama cacing langit yang terperangkap dalam batasan telah benar-benar terbangun. Apa yang sedang terjadi? Tubuh utama cacing langit seharusnya tertidur selamanya setelah disegel oleh waktu tanpa ampun. Mengapa ia terbangun? Orang tua berjanggut putih itu mengerutkan kening sambil bergumam pelan. Desir. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang mengalir deras. Setelah itu, orang bertopeng iblis mendarat di dekat lelaki tua berjanggut putih itu. Siapa kamu? Pupil mata lelaki tua berjanggut putih itu menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, pria bertopeng iblis itu bahkan tidak melihat ke arah pria tua berjanggut putih panjang itu. Pandangannya tertuju pada formasi di depannya, di mana pria berambut putih itu terjebak oleh rantai putih yang tak terhitung jumlahnya. Jarang ada ekspresi kegembiraan di matanya. Siapa kamu? Di mana Cian dan yang lainnya? Wajah Yauhuai sedikit jelek. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Bagaimanapun, lelaki tua berambut merah dan yang lainnya diutus olehnya untuk menghentikan penyusup itu. Sekarang, orang aneh bertopeng iblis ini telah masuk ke sini, tetapi lelaki tua berambut merah dan yang lainnya seperti batu yang dilempar ke laut. Maksudmu delapan orang tak berguna itu. Anda akan segera bertemu di dunia bawah. Pria bertopeng iblis itu menoles sedikit. Tatapannya akhirnya tertuju pada Yauhuai sambil menyeringai. Kamu membunuh mereka. Mata Yauhuai muram saat niat membunuh perlahan muncul di tubuhnya. Pria bertopeng iblis menengadah ke langit dan tertawa. Lihatlah dirimu. Kamu sangat ingin segera bertemu dengan mereka. Bukan. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, pria dengan topeng wajah hantu membuka mulutnya dan meludahkan revolving stab St. Talisman. Kemudian, dia mengarahkan jari pedangnya ke St. Talisman. Seketika, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan memenuhi seluruh ruangan. Jika seseorang melihat dari luar, seseorang akan dapat melihat bahwa tempat di mana pria bertopeng iblis dan Yauhuai berada sudah tertutup oleh bola hitam besar. Bola hitam ini dibentuk oleh pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, padat seperti belalang. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Hancurkan saja untukku. Mata pria bertopeng hantu itu dingin dan tanpa emosi. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan bola hitam di sekelilingnya mulai menyusut dengan hebat, menyusut ke arah Yauhuai. Saat bola hitam itu menyusut, rasa penindasan yang mengerikan datang, seolah-olah itu bisa memusnahkan Yauhuai menjadi ketiadaan kapan saja. Murid Yauhuai menyusut. Dia berteriak dengan dingin dan membuang ribuan yuan kristal dari cincin roh. 1828 Penjara Nebula Tatapan Yauhuai serius. Energi mental melonjak dari antara alisnya seperti lautan luas. Energi mental ini menyebar ke kristal di sekitarnya yang memancarkan cahaya bintang. Seketika, kristal-kristal ini sepertinya telah berubah menjadi bintang. Bintang-bintang ini mulai berputar terus-menerus, berubah menjadi nebula yang sangat luas. Nebula ini terus berputar, menyelimuti seluruh tubuh Yauhuai. Kemudian, ia membentuk penjara nebula yang sangat tertutup. Saat penjara nebula ini terbentuk, bola hitam menyusut hingga ekstrim, tiba-tiba menyelimuti penjara nebula tersebut. Namun, pria bertopeng wajah iblis telah keluar dari jangkauan bola hitam. Pria bertopeng iblis meremas tangan kanannya, dan bola hitam itu menyusut lebih cepat. Bola hitam, yang awalnya lebarnya ratusan kaki, segera menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Bahkan terus mengecil hingga akhirnya menjadi bola hitam seukuran telapak tangan. Setelah bola hitam terbentuk, pria bertopeng wajah iblis itu melambaikan tangan kanannya dan mencubit bola hitam di tangannya. Sudut mulutnya penuh ejekan. Hilang ke dalam kehampaan. Dengan itu, pria bertopeng wajah iblis melambaikan tangan kanannya, membuka celah di kehampaan, dan melemparkan bola hitam itu ke dalam. Kemudian, kehampaan itu perlahan menutup. Setelah melakukan semua ini, pria bertopeng wajah iblis memandang pria berambut putih yang diikat oleh rantai putih di barisan. Tatapannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Hindari melahap. Setelah sadar kembali, pria bertopeng wajah iblis itu mengungkapkan ekspresi serius. Kemudian, tangan kanannya menunjuk ke kehampaan, dan spiral staf sekret rune di depannya meledak dengan pusaran hitam pekat. Pusaran hitam ini seperti belatung di tulang tarsal. Mereka mengepung formasi sihir, lalu perlahan menyebar di sepanjang rantai putih. Kekuatan isap dihasilkan dari pusaran hitam ini, seolah ingin melahap semua rantai putih. Bang, bang, bang. Sayangnya, susunan dan rantai putihnya sangat luar biasa. Saat pusaran hitam dengan daya isap yang sangat kuat menempel pada permukaannya, rantai dan susunannya memancarkan cahaya putih, dan pusaran hitam semuanya dihancurkan oleh cahaya putih. DENTANG Setelah pusaran hitam dihilangkan, rune yang rumit dan mendalam dalam susunan mulai berputar terus-menerus. Kemudian, rantai putih muncul dari susunan bawah tanah. Rantai putih ini seperti ular piton putih. Mereka menembak dengan keras, langsung ke arah pria bertopeng wajah iblis. Murid pria bertopeng wajah iblis itu menyusut, dan dia buru-buru mundur. Rantai dan susunan putih dapat dengan mudah membelokkan pusaran hitam. Jelas sekali bahwa rantai dan susunan putihnya sangat luar biasa. Pria bertopeng iblis itu tidak berani gegabu berhadapan langsung dengan mereka. Untungnya, rantai putih itu memiliki batasan jangkauan tertentu. Ketika orang dengan topeng wajah hantu keluar dari jangkauan, rantai putih itu perlahan menyusut kembali ke dalam susunan. Pria dengan topeng wajah setan mata topeng. Dia memperhatikan pria berambut putih yang diikat oleh rantai putih dan tertidur lelap. Pria berambut putih dengan pria berambut putih dengan rantai putih dan, pria berambut putih dengan wajah iblis Rilem White Dragon. Pada saat ini, Yan Tianwei dan tubuh utama cacing langit bekerja sama untuk memecahkan segel waktu yang tanpa ampun. It's time, pria dengan iblis Great Eyes ke studio. Beri aku satu hari lagi, kata Yan Tianwei tanpa mengangkat kepalanya. Pria bertopeng iblis itu mengangguk. Kemudian, dia duduk di samping dan bermeditasi dengan menyilangkan kaki, menunggu dalam diam. Sehari berlalu dengan cepat, tubuh cacing surgawi, yang terperangkap di dalam segel, tiba-tiba meraung. Warna merah tua di matanya menjadi lebih pekat. Kemudian, dua belas lengan tiba-tiba keluar dari dalam dan menghantam segel waktu tanpa ampun. Yan Tianwei mengetukkan ke sepuluh jarinya, matanya penuh konsentrasi. Bang! Akhirnya, susunan di permukaan susunan time merciles mulai dipenuhi retakan. Semakin banyak retakan muncul, hampir menutupi seluruh permukaan susunan. Merusak. Naga putih waktu cacing langit mengaum ke langit. Aura di tubuhnya menjadi semakin agung. Dua belas lengan ditembakkan pada saat bersamaan. Gas hitam yang mengepul menyembur keluar dari kedua belas lengannya, membuatnya semakin kuat. Kaca! Araytai merciles benar-benar hancur berkeping-keping. Naga putih waktu cacing langit tertawa terbahak-bahak. Ia bergegas keluar dari balik barisan, matanya merah. Suara mendesing. Saat naga putih waktu cacing langit bergegas keluar, klon cacing langit menyerbu ke dalam tubuh cacing langit dan bergabung dengannya. Aku keluar! Akhirnya aku keluar! Aku telah disegel oleh orang-orang tercela dari kuil ilahi caotik selama sepuluh ribu tahun. Aku akan mati lemas. Cacing langit sangat bersemangat. Ia menopang tubuhnya dan mengayunkan kedua belas lengannya dengan santai. Pada saat yang sama, ia menatap acu-ta'acu pada Yan Tianwei dan pria bertopeng wajah iblis. Bunyinya, kalian berdua lumayan. Saya akan mengingat kontribusi anda. Sekarang, ikut saya untuk menyelamatkan tuan saya. Sikap arogan Skywom membuat Yan Tianwei mengerutkan kening. Mereka berdua telah bekerja keras untuk menyelamatkan Skywom, tapi Skywom bahkan tidak berterima kasih kepada mereka. Sebaliknya, mereka mengambil inisiatif untuk memerintahkan mereka berkeliling. Itu terlalu berlebihan. Tetapi orang bertopeng iblis berulang kali mencibir dan berkata, Serangga langit, sepuluh ribu tahun kurungan telah membuatmu bodoh, bukan? Beraninya kamu menyuruhku berkeliling seperti itu. Mata cacing langit terasa dingin. Dia berbalik dan menatap pria bertopeng wajah iblis. Mata mereka bertemu, dan kemudian Skywom bergetar. Ketakutan memenuhi matanya, dan dia mau tidak mau mundur beberapa langkah. Ia menunjuk ke arah pria bertopeng wajah iblis dan berkata, Kak kamu adalah siapa aku ini tidak penting. Apakah kamu masih berani memerintah kami seperti itu? Pria bertopeng wajah iblis menyela cacing langit dan melanjutkan. Cacing langit kembali sadar. Ia menatap tajam ke arah pria bertopeng wajah iblis sebelum menundukkan kepalanya sedikit. Ia berkata dengan penuh hormat, Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani lagi. Yan Tianwei menatap perubahan sikap cacing langit dengan heran. Dia menatap tajam ke arah pria bertopeng wajah iblis dan menemukan bahwa dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Meskipun dia telah bekerja dengan pria bertopeng iblis selama beberapa waktu sekarang, semakin dia bekerja dengannya, semakin dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Seolah-olah dia diselimuti lapisan misteri. Bahkan jika satu lapisan misteri dihilangkan, akan ada lapisan misteri lain di baliknya. Hampir tidak ada habisnya. Ayo pergi. Formasi yang menjebak Dewa Gangga tidaklah sederhana. Tianwei, kamu tahu lebih banyak tentang itu daripada aku. Coba lihat. Pria bertopeng wajah iblis berkata kepada Yan Tianwei. Yan Tianwei mengangguk. Segera setelah itu, mereka bertiga memasuki kedalaman ruang berwarna merah darah. Mereka tiba di hadapan formasi dengan sangat cepat dan melihat pria berambut putih diikat oleh rantai putih yang tak terhitung jumlahnya. Itu tuan, kata cacing langit dengan penuh semangat. Saat Yan Tianwei melihat formasi itu, matanya menjadi serius. Dia perlahan berjalan ke tepi formasi dan mempelajarinya dengan cermat. Keseriusan di wajahnya menjadi semakin berat. Seperti yang diharapkan dari kuil kekacauan. Kuil ini memiliki formasi penyegelan yang mengerikan. Yan Tianwei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Formasi apa ini? Pria bertopeng iblis itu bertanya. Formasi ini disebut formasi pengunci jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Rantai putih ini tidak mengunci tubuh, tetapi jiwa. Alasan Dewa Gangga tidak sadarkan diri mungkin karena jiwanya telah sepenuhnya dikunci oleh formasi pengunci jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini. Jika kita tidak menghancurkan formasi ini, dia tidak akan bangun sama sekali. Formasi ini jauh lebih menakutkan daripada formasi pembatasan waktu yang kejam. Mata Yan Tianwei menjadi serius. Meskipun pembatasan waktu yang kejam dikenal sebagai pembatasan nomor satu di zaman kuno, itu hanyalah pembatasan nomor satu. Namun, formasinya jauh lebih rumit dan kuat daripada pembatasan. Formasi pengunci jiwa yang tidak dapat dihancurkan bahkan lebih terkenal daripada pembatasan waktu yang kejam. Terlebih lagi, karena ini adalah sebuah formasi, kekuatannya jauh lebih besar daripada pembatasan waktu yang kejam. Bisakah kamu memecahkannya? Pria bertopeng iblis itu mengerutkan kening. Yan Tianwei menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi ini terlalu kuat. Bahkan dengan semua yang telah saya pelajari, saya masih tidak memiliki kepercayaan sedikitpun untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, formasi ini sangat aneh. Baik itu menyerang atau menghancurkannya, itu akan memicu rantai pengunci jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Ketika itu terjadi, jiwa akan tertidur lelap dan akan sulit untuk bangun. Mendengar ini, pria bertopeng wajah iblis itu sedikit mengernyit. Tampaknya Yan Tianwei tidak akan mampu mematahkan formasi ini. Jika Anda ingin menghancurkan formasi ini, saya khawatir Anda harus menemukan penatu wagu. Jika saya tidak salah, formasi ini dibuat oleh penatu wagu. Orang tua ini tidak sederhana. Yan Tianwei berkata dengan sedikit ketakutan. Pria bertopeng wajah iblis itu menganggup dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Segera, ruang di mana formasi pengunci jiwa yang tidak dapat dihancurkan berada terpelintir. Kemudian, dibawa kendali pria bertopeng wajah iblis, ruang ini disolasi olehnya. Kemudian, ruang terisolasi ini mulai menyusut terus-menerus. Akhirnya menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke telapak tangan pria bertopeng hantu. Sudah waktunya untuk memasuki kedalaman medan perang kuno. Baik itu Chang Ji atau Saint Master Elder Gu, kita harus menemukannya. Tentu saja, kita juga harus menemukan kekuatan misterius yang melukai alam ilahi. Pria bertopeng iblis memasukkan ruang terisolasi ke dalam cincin spiritualnya dan berkata kepada Yan Tianwei. Saat mereka bertiga keluar dari lubang hitam di mulut Tao Tai, Tao Tai sedang merangkak di tanah. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya dan ia sekarat. Ia bisa mati kapan saja. Binatang aneh ini memiliki banyak garis keturunan dari binatang buas ganas kuno Tao Tai. Tuan, bagaimana kalau aku melahapnya? Cacing langit mengjelat bibirnya dan menatap Tao Tai dengan rakus di bawah. Terserah padamu. Namun, aku masih memiliki banyak manfaat untuk istana pusat ilahi. Jangan telan istana itu juga, pria bertopeng wajah iblis itu berkata dengan ringan. He he, Tuan, jangan khawatir. Tian Gu tertawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga berukuran puluhan ribu kaki. Sosok hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Tian Gu ini. Mereka muncul seperti setan dan monster di tengah malam saat mereka mengeluarkan lolongan aneh. Kemudian, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuh Skyworm. Bayangan hitam ini seperti belatung di tulang tarsal, menyelimuti tubuh besar Tao Tai. Aduh! Tao Tai menengadah ke langit dan menangis. Saat bayangan hitam ini turun ke tubuhnya, mereka menggerogoti dagingnya dan menghisap darahnya. 1829 Di dalam Ola Dewa Pusat, seluruh tubuh Yuan Hongwen bergetar ketika dia melihat pemandangan ini melalui indera jiwanya. Khususnya, ketika dia melihat cacing surgawi benar-benar melahap daging Tao Ti, rasa takut di hatinya semakin bertambah. Serangga surgawi. Kedua orang gila ini sebenarnya telah melepaskan serangga surgawi. Oh tidak, mereka tidak akan melepaskan tomba kekaisaran Dewa Surgawi juga, bukan? Yuan Hongwen gemetar saat dia bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, Yuan Hongwen benar-benar merasakan ketidakberdayaan. Menghadapi serangga surgawi dan pria bertopeng, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu lemah. Dia seperti seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati oleh keberadaan ini kapan saja. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyusut kembali ke tubuh serangga surgawi. Kemudian, serangga surgawi mengjilat bibirnya. Matanya haus darah saat dia melihat Istana Pusat Ilahi di kerangka itu. Dia terkekeh dan berkata, sepertinya ada pria kecil di Istana, kan? Pria bertopeng itu memandang dengan acu-ta'acu ke Istana Pusat Ilahi dan berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah Istana Pusat Ilahi, dan juga Istana yang telah menindasmu selama sepuluh ribu tahun. Tidak akan mudah untuk menerobos Istana ini. Kami tidak, tidak perlu membuang waktu untuk hal ini. He he, kalau begitu kami akan mendengarkanmu, Tuan. Namun, kami tidak bisa membiarkan si kecil ini lolos begitu saja. Biarkan dia merasakan teror air hitam. Serangga surgawi terkekeh. Kemudian, bayangan hitam muncul dari tubuhnya. Ia menyapu Istana Pusat Ilahi dan melemparkannya ke dalam danau air hitam. Guyuran Di dalam Istana Pusat Ilahi, Yuan Hongwen tersenyum pahit sambil mengepalkan tinjunya. Dia tidak suka perasaan dikendalikan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pintu masuk Istana ditutupi oleh pusaran hitam pria bertopeng itu. Jika dia keluar dari Istana, dia akan segera diserang oleh pusaran hitam. Saat itu, nyawanya akan dalam bahaya. Biarpun dia keluar, terus kenapa? Dia masih akan dimangsa oleh serangga surgawi pada akhirnya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi serangga surgawi, yang keberadaannya sudah menakutkan 10 ribu tahun yang lalu. Terlebih lagi, ada pria bertopeng di belakang serangga surgawi, yang bahkan lebih menakutkan. Bang, bang, bang. Saat Istana Pusat Ilahi jatuh ke dalam danau air hitam, hal itu segera membuat khawatir banyak bayangan hitam di danau. Mereka semua berkumpul dan mulai menyerang Istana Pusat Ilahi tanpa mempedulikan nyawa mereka. Itu bagus juga. Dengan cara ini, kita bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Pria bertopeng iblis melirik Istana Pusat yang tenggelam ke dalam danau hitam. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan melompat ke dalam danau hitam. Yan Tianwei dan Skyu Om yang menyusut mengikuti dari belakang, mengikuti pria bertopeng wajah hantu. Setelah melewati terowongan yang dalam dan jauh, Zhuawan dan Dewa Gunung pertama tiba di ujung terowongan. Zhuawan menemukan bahwa di ujung terowongan, sebenarnya ada sebuah taman yang sangat luas. Tempat ini dipenuhi dengan gugusan bunga, dan segudang warnanya selalu memberikan kesan mempesona. Di depan taman, ada beberapa pavilion dengan pagar berukir dan batu giyok yang ditata indah dan tidak teratur. Di tengah pavilion ini, ada sebuah istana besar dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya. Binatang-binatang aneh dengan segala bentuk dan ukuran disusun dalam barisan, menyebabkan permukaan istana menampakkan jejak keagungan. Di saat yang sama, di luar istana, ada sembilan patung emas besar. Sembilan patung emas ini ditutupi baju besi, seolah-olah mereka adalah prajurit abadi ilahi yang tak tertandingi. Yang membuat Zuawan takut adalah di dalam istana di depannya, sebenarnya ada aura yang membuat jantungnya berdebar-debar, perlahan menyebar. Istana ini tidak biasa, saya khawatir ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam. Dewa gunung pertama sedikit mengernyit. Zuawan mengangguk, tetapi ekspresinya menjadi lebih waspada dan waspada. Saat Zuawan dan Dewa Gunung pertama melangkah ke taman, seluruh taman tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada makhluk hidup besar di dasar taman yang bergetar. Tiba-tiba, di depan Zuawan, sekuntum bunga merah cerah menggeliat beberapa saat, dan bayangan muncul di bunga itu. Bayangan ini adalah seorang gadis muda di puncak masa mudanya. Gadis muda ini hanya mengenakan kerudung tipis, dan tangannya memeluk-lutut saat dia meringkuk di tanah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi polos, dan menatap Zuawan. Lalu, dia tiba-tiba bertanya, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Zuawan sedikit mengernyit. Sudah sangat aneh kalau bayangan seorang gadis muda tiba-tiba muncul di bunga itu. Terlebih lagi, gadis muda ini bahkan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Hati Zuawan dipenuhi kebingungan. Bolehkah aku bertanya padamu? Gadis muda itu berbicara lagi, dan tatapan polos di mata indahnya menjadi semakin intens. Zuawan merenung sejenak, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tanyakan saja. Setelah menerima jawaban Zuawan, gadis muda itu sangat senang. Dia bertanya, siapa saya? Zuawan menyipitkan matanya, dan menatap gadis muda di depannya. Matanya dipenuhi rasa dingin, tapi dia tidak menjawab. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak menjawabku? Gadis muda itu bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Zuawan menjawab dengan jujur. Saat ini, wajah gadis muda itu tiba-tiba membeku. Dia menatap Zuawan, dan tatapan polos aslinya di matanya digantikan oleh sedikit keganasan. Kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Gadis muda itu meraung ke arah Zuawan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi agak kasar. Zuawan perlahan mundur puluhan langkah. Matanya berkedip saat dia menatap gadis muda yang mengaum di depannya, dan kewaspadaan di matanya menjadi semakin intens. Sepertinya ini tidak bagus. Dewa gunung pertama melihat sekeliling, dan Zuawan juga mengikuti pandangan dewa gunung pertama. Dia menemukan bahwa bunga-bunga di seluruh taman sebenarnya adalah bayangan gadis-gadis muda, dan wajah gadis-gadis muda ini dipenuhi dengan keganasan. Kamu pasti tahu siapa aku. Tapi kamu tidak mengatakannya. Anda berbohong kepada saya. Mengapa kamu berbohong padaku? Gadis muda itu meraung dengan keras, dan kemudian bunga di bawah bayangan gadis muda itu mulai menggeliat. Tanah terus berguncang, lalu sesosok kerangka merangkak keluar. Tulang kerangka itu cukup ramping, dan seharusnya itu milik seorang wanita ketika dia masih hidup. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu adalah kerangka bayangan gadis muda itu ketika dia masih hidup. Di atas kerangka tersebut terdapat bunga, dan akar bunga tersebut ditanamkan ke dalam tengkorak kerangka tersebut. Seolah-olah nutrisi bunga diserap dari kerangkanya. Tidak hanya bunga di bawah bayang-bayang gadis muda itu, tetapi semua bunga lain di taman juga merangkak keluar dari tanah, memperlihatkan kerangka yang ganas. Setiap bunga di taman ini melambangkan kehidupan seorang gadis muda. Tuan yang membangun taman ini saat itu sungguh kejam. Dia benar-benar menggunakan tubuh wanita untuk membudidayakan bunga. Mata Zua Wen dingin saat dia berkata, Apa, apakah Anda mengasihani gadis-gadis menyedihkan yang meninggal ini? Dela gunung pertama berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen menganggup dan berkata, Saya memang mengasihani mereka, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengirimkan jiwa gadis-gadis muda ini ke dalam siklus reinkarnasi. Saat dia mengatakan itu, Zua Wen menekup jari kanannya, dan tiba-tiba, tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian membentuk gerbang reinkarnasi besar di belakangnya. Kemudian, Zua Wen menginjak gerbang reinkarnasi dengan kaki kanannya, dan memerintahkan gerbang reinkarnasi untuk bergegas menuju bayangan gadis-gadis muda di taman. Saat gerbang reinkarnasi bergegas menuju mereka, jiwa gadis-gadis muda itu menjerit dan langsung terserap oleh gerbang reinkarnasi, menjadi bagian dari gerbang reinkarnasi. Tidak diragukan lagi, gerbang reinkarnasi adalah musuh terbesar roh jahat gadis-gadis muda ini. Kemana pun gerbang reinkarnasi lewat, roh jahat gadis-gadis muda tidak luput sama sekali. Tiba-tiba, jeritan memekakan telinga terdengar dari aula depan taman. Jeritan itu begitu tajam sehingga bahkan Zua Wen mau tidak mau menutup telinganya untuk menahan korosi dari jeritan tersebut. Gemuruh. Saat pekikan itu datang, mata dari sembilan patung emas besar yang berdiri di depan aula bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, mereka menoleh dan menatap dingin ke arah Zua Wen dan Dewa Gunung pertama. Wuss. Tiba-tiba, sembilan patung emas berubah menjadi sembilan sinar cahaya kemasan dan bergegas menuju Zua Wen dan Dewa Gunung pertama. Kemana pun mereka lewat, ruang angkasa runtuh dan bumi retak. Serahkan sembilan patung emas itu padaku. Kamu urus jiwa-jiwa ini. Kata Dewa Gunung pertama dengan acuh-ta'acuh. Dia menginjak tanah dan bergegas menuju sembilan sinar cahaya kemasan. Lalu, dia melontarkan pukulan. Angin tinju yang menakutkan bertiup, dan sembilan sinar cahaya kemasan berhenti di udara, menampakkan sembilan patung besar. DENTANG 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 Saat sembilan patung emas dihentikan oleh Dewa Gunung pertama, mereka segera mencabut pedang emas di punggung mereka dan menebas Dewa Gunung pertama secara bersamaan. Dewa Gunung pertama mencibir, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia tumbuh setinggi sembilan patung emas. Sembilan pedang emas menebas tubuh Dewa Gunung pertama seperti yang diharapkan. Sayangnya, tubuh fisik Dewa Gunung pertama telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ketika sembilan pedang emas menebas tubuh Dewa Gunung pertama, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan mereka tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan padanya. Istirahatlah untukku. Dewa Gunung pertama tertawa dan meninju patung emas terdekat dengan tangan kanannya. Angin tinju yang kuat menimbulkan badai yang mengerikan dan menyapu ke arah langit. Retakan. Saat tinju itu mendarat di patung emas, patung emas itu berdengung. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan pada akhirnya, ia runtuh sedikit demi sedikit. Saat patung emas itu dihancurkan, delapan patung yang tersisa menyerang Dewa Gunung pertama untuk kedua kalinya. Sayangnya, Dewa Gunung pertama sama sekali tidak peduli dengan serangan ini. Dia terus melancarkan pukulan. Patung-patung emas yang tersisa tidak dapat melawan sama sekali, dan mereka dihancurkan menjadi debu oleh Dewa Gunung pertama. Di sisi lain, sisi Zuawan juga sangat mulus. Kemanapun gerbang reinkarnasi lewat, roh-roh jahat muda tersedot ke dalam gerbang reinkarnasi dan memasuki siklus reinkarnasi. Selain itu, Zuawan juga memperhatikan bahwa kekuatan gerbang reinkarnasi meningkat seiring dengan menyerap roh-roh jahat muda ini. Seolah-olah ada semacam hukum yang lahir di gerbang reinkarnasi. Ketika Zuawan tiba di depan roh jahat muda yang pertama kali muncul, ekspresi roh jahat muda itu sangat tenang. Dia memandang gerbang reinkarnasi dengan acuh-ta'acuh, dan kemudian berkata dengan acuh-ta'acuh, Sebelum kamu menyerahku, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Tidak. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, gerbang reinkarnasi berputar dan langsung menyedot roh jahat muda tersebut ke dalam gerbang reinkarnasi. 1830. Kamu punya banyak nyali. Kamu benar-benar berani menghancurkan bunga dan penjaga yang aku tanam. Suara dingin datang dari dalam ola. Kemudian, aura menakutkan yang awalnya terlihat samar-samar tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan dan padat. Seolah-olah keberadaan menakutkan perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam ola. Zuawan menoleh dan melihat sesosok tubuh kurus perlahan berjalan keluar dari ola. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah abu-abu. Pada saat ini, pria itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Zuawan dan Dewa Gunung pertama dengan ekspresi muram. Zuawan mengamati dengan cermat dan menemukan ada tanda aneh di antara alis pria parubaya itu. Tandanya berbentuk binatang aneh yang membuka mulutnya untuk melahap sesuatu. Itu juga memancarkan cahaya biru yang aneh. Saat pandangan Zuawan tertuju pada tanda aneh di antara alis pria parubaya itu, dia tidak bisa tidak memikirkan cakar raksasa menakutkan yang dia temui di kolam hitam. Aura tandanya mirip dengan cakar raksasa. Kenapa aura tanda di antara alis pria itu mirip sekali dengan cakar raksasa itu? Mungkinkah keduanya ada hubungannya? Zuawan sedikit mengernyit. Dia samar-samar memahami poin kunci di dalam hatinya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih belum bisa memahaminya. Saat pria parubaya itu keluar dari aula, dia melirik ke arah Zuawan. Kemudian, pandangannya tertuju pada Dewa Gunung Pertama. Namun, dia perlahan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura dari Dewa Gunung Pertama yang sangat diawaspadai. Buku Abadi Kongwen, Dewa Gunung Pertama sedikit terkejut. Senior, apakah kamu kenal orang ini? Zuawan bertanya. Orang ini sangat terkenal di zaman kuno. Dia adalah seorang ahli keabadian sejati. Meskipun dia tidak setenar Saint Siji dari Buddha Pejuang Iblis, dia masih dianggap sebagai ahli terkemuka di antara para Dewa Sejati. Xiaohei muncul di bahu Zuawan. Dia memandang cendikiawan parubaya itu dengan tatapan yang rumit dan melanjutkan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, saya ingat dengan jelas bahwa buku Abadi Kongwen telah gugur dalam pertempuran besar. Namun, saya tidak menyangka bahwa dia tidak mati. Sebaliknya, dia masih di aula ini. Kongwen, saya pikir Anda telah salah mengira saya sebagai orang lain. Saya nomor 22 di bawah komando guru. Saya tidak dipanggil Kongwen, kata sarjana parubaya itu dengan tatapan dingin. Xiaohei dan Dewa Gunung Pertama saling berpandangan. Kongwen ini sepertinya sudah benar-benar melupakan identitasnya. Juga, apa maksud dari apa yang disebut angka 22 ini? Siapa Tuanmu? Mata Xiaohei berkilat saat dia tiba-tiba bertanya. Namun, Kongwen tertawa keras dan berkata dengan dingin, Guru adalah Tuan. Jika Anda ingin menipu saya, sebaiknya Anda menyerah pada gagasan itu. Xiaohei sedikit mengernyit. Kongwen ini telah berubah total. Eksistensi macam apa, Tuan, yang dia bicarakan? Penampilan Kongwen saat ini pasti ada hubungannya dengan tanda aneh di antara kedua alisnya. Dewa Gunung Pertama, tangkap orang ini hidup-hidup dan telusuri ingatannya. Ketika saatnya tiba, dengan sendirinya kau akan tahu siapa yang disebut majikannya, Xiaohei berkata dengan suara yang dalam. Itulah yang aku pikirkan. Dewa Gunung Pertama mencibir. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan bergerak menuju Kongwen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh Dewa Gunung Pertama terlalu kuat. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan taman berguncang hebat. Lancang sekali. Mata Kongwen dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan seketika, bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Selanjutnya, roh jahat perempuan muda muncul di setiap bunga. Wajah roh-roh jahat ini dipenuhi dengan kedengkian seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mengaum. Ditemani kelopak bunga, roh-roh jahat ini melolong sangat memekakkan telinga dan bergegas menuju Dewa Gunung Pertama. Mata Dewa Gunung Pertama sedikit menyipit. Dia melancarkan pukulan, tetapi dia menyadari bahwa roh jahat ini tidak memiliki tubuh fisik. Pukulannya meleset begitu saja. Roh-roh jahat ini dengan berani menempelkan diri mereka pada tubuh Dewa Gunung Pertama. Hal ini menyebabkan Dewa Gunung Pertama sedikit mengernyit. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya diserang oleh rasa dingin yang menjijikan. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, saat Dewa Gunung Pertama diganggu oleh roh-roh jahat ini, Suawen telah tiba. Dia mengarahkan jari kanannya dan melepaskan gerbang reinkarnasi sekali lagi. Begitu gerbang reinkarnasi muncul, roh-roh jahat ini sepertinya telah menemui musuh bebu yutan mereka. Mereka berteriak dan melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat lepas dari daya isap gerbang reinkarnasi. Dewa Gunung Senior Pertama, serahkan roh-roh jahat ini padaku. Kamu bisa menangani Kongwen. Suawen berkata dengan suara yang dalam. Dewa Gunung Pertama melirik Suawen. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak seperti kilat dan terus berlari menuju Kongwen. Mata Kongwen tajam saat dia dengan dingin menatap Suawen. Segera setelah itu, dia membuka tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah buku emas. Kejatuhan langit dan robeknya bumi ada di buku ini. Setelah dia selesai berbicara, tanda emas terbang keluar dari buku emas. Rune-rune ini berkumpul menjadi Gunung Emas Besar dan hancur menuju Dewa Gunung Pertama. Terlebih lagi, saat Gunung Emas itu runtuh, tanah di bawah kaki Dewa Gunung Pertama mulai retak, membentuk jurang yang dalam. Kaki kanan Dewa Gunung Pertama menginjak kehampaan dan langsung melompat keluar dari jurang. Dia bergegas menuju Gunung Emas yang sedang runtuh. Tinju Langit dan Bumi Dewa Gunung Pertama meraung dan melontarkan pukulan. Langit dan Bumi bergetar. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi riak-riak dahsyat, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Gemuruh. Pukulan itu mendarat di Gunung Emas. Seketika, Gunung Emas itu hancur menjadi debu emas yang tak terhitung jumlahnya. Krune yang tertinggal di Gunung Emas juga langsung tersebar oleh pukulan tersebut. Kong Wen sedikit mengernyit. Dia dengan dingin mendengus dan melakukan segel tangan lagi. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari buku emas dan membentuk segala jenis senjata tajam. Ada pedang, tombak, pedang, perisai, dan sebagainya. Mereka semua terbang menuju Dewa Gunung Pertama. Tubuh fisik Dewa Gunung Pertama telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Hal-hal ini tidak dapat membahayakan dirinya. Setelah beberapa saat, Dewa Gunung Pertama bergegas ke depan Kong Wen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya berderak. Badai dahsyat berubah menjadi naga angin yang sangat besar. Ia meraung dan menelan Kong Wen. Wajah Kong Wen sedikit berubah. Dia memegang buku emas di tangannya dan mengangkatnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan tak berujung keluar dari buku emas dan tersebar. Itu seperti hujan emas yang tak terhitung jumlahnya, membentuk badai emas yang menyelaukan di sekelilingnya untuk melawan naga angin besar. Tinju Ren Surga Mata Dewa Gunung Pertama tampak dingin dan tanpa emosi. Dia meninju lagi. Pukulan ini sepertinya mampu menghancurkan kehampaan. Saat pukulan itu mendarat di pertahanan badai emas, badai emas itu langsung hancur. Pukulan itu bagaikan pisau panas menembus mentega yang meluncur ke arah dada Kong Wen. Mata Kong Wen dipenuhi kepanikan. Kemudian digantikan oleh tekat. Dia menunjuk tanda aneh di antara alisnya dengan tangan kanannya. Gemuruh. Saat tanda di antara alis Kong Wen menyala, suara gemuruh yang sangat aneh terdengar. Kemudian, tanda di antara alisnya mulai berputar dan berubah menjadi bayangan aneh kepala binatang aneh. Hantu kepala binatang aneh itu tiba-tiba menukik ke arah Dewa Gunung Pertama seolah ingin menelannya utuh. Dewa Gunung Pertama menyipitkan matanya. Bukannya mundur, pukulannya justru malah maju. Kecepatan dan kekuatannya meningkat pesat. Bang! Ketika pukulan itu mendarat di bayangan kepala binatang aneh itu, energi tinju yang menakutkan itu meledak. Dewa Gunung Pertama awalnya mengira bahwa energi tinju akan mampu menghancurkan bayangan kepala binatang aneh itu menjadi debu. Namun, dia tidak menyangka hantu kepala binatang aneh itu begitu ulet. Setelah menggeliat beberapa saat, ia benar-benar menelan tinju Dewa Gunung Pertama. Mata Dewa Gunung Pertama dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, kepalanya sangat aneh. Saat ia menelan tangan kanan Dewa Gunung Pertama, ia ingin menjangkau tubuhnya. Dewa Gunung Pertama menunjukkan ekspresi tegas dan tidak ragu-ragu memotong lengan kanannya. Darah berceceran di mana-mana. Wajah Dewa Gunung Pertama sedikit pucat saat dia mundur ke sisi Zuowen. Hantu kepala binatang aneh itu terus mengunyah. Kemudian, sambil meneguk, ia menelan sepenuhnya lengan kanan Dewa Gunung Pertama. Bahkan mengeluarkan suara mengunyah yang aneh. Zuowen terperangah saat melihat pemandangan ini. Hantu kepala binatang eksotis itu benar-benar terlalu aneh. Tubuh Dewa Gunung Pertama tak tertandingi di dunia. Itu tahan terhadap api dan air. Namun, ia masih dengan mudah ditelan oleh hantu binatang aneh itu. Setelah hantu kepala binatang aneh itu menelan lengannya, mata birunya menatap Dewa Gunung Pertama dengan rakus. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan tawa yang menyeramkan seperti burung hantu. Benda apa ini? Keringat dingin muncul di dahi Zuowen. Benda ini sangat aneh. Tubuhnya memiliki kekuatan melahap yang bahkan aku tidak bisa menahannya. Selama kekuatan melahap ini bersentuhan denganku, mustahil untuk melarikan diri. Dewa Gunung Pertama memandang hantu kepala binatang aneh itu dengan sangat ketakutan. Lalu, dia mengambil pil dan menelannya. Segera setelah itu, luka di lengan kanannya berhenti mengeluarkan darah. Apalagi, lengan baru tumbuh dari lukanya. Meski begitu, Zuowen masih bisa merasakan aura Dewa Gunung Pertama jauh lebih lemah dari sebelumnya. Menumbuhkan lengan baru pasti menghabiskan banyak energinya. Sepertinya dia sangat menyukai tubuhmu. Apa kamu tidak mendengarnya berteriak gembira? Kongwen tiba-tiba berlutut di tanah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan matanya dipenuhi keinginan untuk mati. Namun, dia melihat bayangan kepala binatang aneh itu dengan tatapan fanatik. Seolah-olah dia rela mengorbankan nyawanya demi hantu kepala binatang aneh itu. Mengaum. Tiba-tiba, hantu kepala binatang aneh itu berbalik dan menatap Kongwen dengan dingin. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zuowen dan Dewa Gunung Pertama, hantu kepala binatang aneh itu membuka mulutnya dan menelan Kongwen utuh. Kunyah, kunyah. Suara mengunya bergema di ruangan itu lagi. Suara itu membuat seseorang merinding. Zuowen, kita harus pergi. Benda ini terlalu aneh. Sepertinya ia bisa menelan apa saja. Ini jauh lebih menakutkan daripada Tao Tai. Kata Dewa Gunung Pertama dengan suara yang dalam. Zuowen mengangguk. Saat dia hendak mundur, bola mata misterius yang bersembunyi di kerah bajunya tiba-tiba bergerak. Kemudian, ia melesat seperti sambaran petir, langsung menuju ke kepala ilusi binatang eksotis itu. Ini. Sebelum Zuowen sempat bereaksi, bola mata misterius itu telah muncul di depan bayangan kepala binatang aneh itu. Kemudian, bola mata misterius itu berkedip, dan tiba-tiba, kilat hitam keluar dari pupilnya. Terima kasih telah menonton!